Harapan saya untuk para generasi muda mengapa harus bergabung dengan Hagi adalah Karena Hagi adalah sebuah organisasi yang menurut saya menjadi tempat trending ground yang bagus Negara berdaulat, Indonesia itu merupakan Dan kita harus tunjukkan bagi tempat yang berkaitan Itu dulu bahasanya Memang jenduar itu banyak Para generasi muda dapat memanfaatkan Hagi sebagai media untuk menambah ilmu, menggali ilmu geofisika Jadi salah satu program kami bahkan program utama itu melalui program diseminasi Visi dan misi saya adalah menjadikan Hagi sebagai organisasi yang mandiri, profesional dan terpercaya Program-program Hagi yang akan kita jalankan ke depan itu adalah Salah satunya adalah mulai mendepankan bidang-bidang keahlian Selain non-migas, yaitu misalnya energi baru terbarukan Dimana ahli-ahli geofisika itu akan mempunyai peluang yang sangat besar Terima kasih telah menonton! 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 Selamat pagi Halo Selamat pagi Bu Guti Selamat pagi juga Ini feedback gak ya? Soalnya saya pake dua device Sedikit sih Bu Sedikit terdengar Tapi kalo saya pake dua device Maksudnya tuh supaya bisa Saya bisa start up videonya Ini saya gak Oh iya Bu Jawa ini jelas Bagaimana? Sorry Jawa ini soalnya Ibu jelas Feedbacknya tidak terlalu berpengaruh Bu Oke coba ya Saya nyalakan start Videonya Soalnya di workstationnya gak ada ini Gak ada kamera Jadi saya pake Sudah keliatan belum ya? Sudah Ibu Guti Kelihatan ya? Iya Oke Saya coba share Apa namanya Slide saya dulu ya Bisa ya Coba kita lihat Apakah bisa dilihat Oke Apakah sudah terlihat? Sudah bagus Sudah bagus ya Jelas ya Kalau ada feedback Kasih tau aja mungkin Saya harus matiin video kali Soalnya video pake hape Gitu Oke Segera dimulai atau masih menunggu? Halo Halo Iya Agak segera kita mulai ya Bu Kalau gak keberatan Saya matiin videonya kali ya Supaya gak Dari handphone saya Gimana? Bu Putri Silahkan Iya Soalnya Suaranya Menggemas krali Kita nak viro Tepul Yang MINHA Tepul Tepul SNJ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastun Namo Buddhaya Salam Kebajikan Bapak Ibu Peserta webinar pada pagi hari ini Yang telah bergabung Sebelum keberlangsungan acara pada pagi hari ini Ada baiknya kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berharap Bapak Ibu dapat menghaningkan sebentar untuk berdoa dimulai Yang terhormat Bapak Muharam Jaya Panguriseng Selaku Presiden Himpunan Ahli Geofisika Indonesia periode 2020-2022 Yang terhormat Bapak Rangdi Condronegoro Selaku Presiden Terpilih Himpunan Ahli Geofisika Indonesia di periode 2022-2024 mendatang Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Himpunan Ahli Geofisika Indonesia Bapak Helmi Indra Jaya Yang kami hormati Bapak Adi Widiantoro dari Hagi Pusat Dan tak lupa yang kami hormati kepada narasumber dua dokter Hagi yang telah hadir Pada Ibu Putri Wisman PhD Dan juga Bapak Leonardo Lisa Pali Selamat pagi Di sini saya akan menyapa rekan-rekan kita dari BMKG Dan kepada rekan-rekan yang telah hadir Saya mengucapkan terima kasih Yaitu yang terhormat pada Bapak Ibu webinar yang sudah menghadiri webinar pada kesempatan pagi hari ini Sebelumnya dengan sangat antusias Saya diberikan kesempatan lagi Untuk menjadi pembawa acara pada webinar hari ini Saya Ledi Pleksil & Jenny yang akan menemani nanti sampai selesai nanti Alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena di pagi hari yang cerah ini Kita sama-sama diberikan nikmat kesehatan Tentunya juga kesempatan yang luar biasa Kita masih dapat berkumpul bersama-sama menimba ilmu Dari para narasumber yang luar biasa pada webinar kali hari ini Acara ini merupakan serangkaian webinar Hagi Yang kali ini diselenggarakan langsung oleh IROX Yaitu merupakan Indonesian Rock Physics Society Dan merupakan community of practice Para pecinta rock fisik Yang tentunya diakomodir oleh Hagi Sebelum kita memulai acara lebih lanjut Kami akan menampilkan overview dari timeline rundown acara webinar hari ini Sedikit overview akan ada opening dari saya sudah ya Dan selanjutnya untuk welcome speech dari Presiden kita Bapak Muharam Lalu ada Hagi introduction dari Sekjen Hagi Dan pembacaan sisi moderator oleh saya sendiri Dan selanjutnya pengantar dan pembacaan sisi presenter oleh moderator Dan dilanjutkan dengan sesi presentasi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu yang kami hormati keberlangsungan webinar Hagi Hingga pagi hari ini Pak Luput dari dukungan para anggota maupun pengurus Hagi Dan juga kami disupport langsung oleh WebFive Digital Prospecting Kami ucapkan terima kasih Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati Acara ini akan kita awali dengan welcoming speech Sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini secara resmi Yang kami hormati Presiden Hagi Bapak Muharam Jaya Panguriseng Kami persilahkan Terima kasih Mbak Ledi Selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Senang sekali hari ini kita kembali webinar Jadi setelah webinar-webinar yang lain Per dua minggu kita webinar Senang sekali bahwa hari ini kita akan membahas masalah roksisik Ini saya senang sekali kenapa? Karena ini salah satu masa depan sebenarnya dari Apa namanya industri permiyakan di Indonesia terutama Saya selalu teringat akan ungkapan bahwa Ketika kita bekerja di tempat-tempat yang lama Atau lapangan yang sudah mature Maka tidak mungkin lagi kita mendapatkan hal yang baru Dengan cara-cara yang lama Saya sebagai pelaku eksplorasi di Migas di Indonesia Sangat memegang teguh statement ini Dan salah satu yang saya pikirkan sebagai cara baru itu adalah Dengan menggunakan Qualitative interpretation Salah satunya adalah melalui roksisik ini Pada Awal tahun 2000 Itu mulai diperkenalkan Saya tahu persis bahwa Pak Leo ini adalah salah satu yang Mengawali di Indonesia Yang banyak saya kenal sebagai pelaku roksisik di Indonesia Jadi senang sekali hari ini kita ketemu beliau Dan pada Tahun sekitar 2010-an kemari Kami di Pertamina juga mulai aktif dengan roksisik Dan ketika itu kita baru saja memutar paradigma dari bermain di structural play Menjadi stratigraphic play Salah satu temuan kami yang saat ini menjadi andalan di offshore Di offshore Jawa Yaitu lapangan Jati Asri Itu berkembang dari pekerjaan quantitative interpretation Kenapa? Karena kita sudah kehabisan structural ketika itu Sehingga kita mau tak mau memutar otak Untuk mencari play lain di luar structural Nggak mungkin lagi kita menemukan hal baru dengan cara lama Kira-kira begitu Sehingga kita memikirkan cara baru Salah satunya adalah quantitative interpretation Waktu itu kami menggunakan Puasong impedance untuk memetakan Kelihatan sekali batu pasirnya Sebagai stratigraphic play yang melampar begitu indahnya Mirip sekali dengan textbook Jadi itu yang kemudian kita bor Jadi ketika saya mendengar dari Pak Adi Widiantoro Akan melakukan webinar terkait Rok fisik secara khusus Saya sangat menyambut baik Karena saya harap itu adalah salah satu jawaban Mengenai program pemerintah Untuk mencapai target produksi Satu juta barel ditambah Satu juta barel oil per day Ditambah dengan 12 miliar skaf per day Pada tahun 2030 Kelihatan sangat berat target tersebut Tetapi saya kira kita harus tetap berkontribusi untuk itu Dan salah satu menurut saya adalah Dengan menggunakan cara-cara yang relatif Masih memungkinkan untuk mendapatkan hal baru Di daerah-daerah yang sudah sangat brownfield Seperti yang ada di Jawa Dan itu tidak menurut saya Asal kerja keras kita Dan memperlakukan data Sebegimana mestinya Biarkan data itu Betul-betul dihormati dengan baik Karena kadang-kadang kita Jufis itu ada istilah Ketika bicara dengan geologis Kamu maunya saya bikin seperti apa Saya kira tidak seperti itu Jadi biarkan data yang bicara Jadi kebetulan Di tempat kami kemarin Juga di offshore Jawa Juga baru mendapatkan discovery lagi Yang cukup signifikan Dan juga itu memanfaatkan teknologi seperti ini Jadi saya menyambut sangat baik Yang kedua Saya juga berharap Bahwa cita-cita Pak Adi Widiantoro Sebagai chief editor Atau editor-in-chief Untuk jurnal geofisika Menampilkan Edisi khusus IROC Di jurnal geofisika Di bulan Desember ini Bisa tercapai Dan saya melihat bahwa Webinar hari ini adalah Salah satu Tanda-tanda Menuju ke arah sana Nah kenapa? Karena saya kira Gagasan-gagasan Dari kawan-kawan semua Itu jauh lebih mudah Disosialisasikan Kalau kita memiliki dokumen Yang bisa Dibatikan oleh Orang-orang yang Tertarik dengan Yang ketiga Saya juga menyambut baik Karena Hagi Saya perhatikan bahwa Kalau di media Hagi Ketika ada yang bertanya Terkait teknikal Biasanya Malah orang pada diem Kenapa? Karena mungkin Interesnya berbeda Tetapi kita mendorong Munculnya komunitas-komunitas Yang se-ide Atau yang Se-interes Untuk Membuat diskusi-diskusi Yang lebih serius Nah Salah satunya Yang sudah terbentuk Itu adalah Komunitas Geofisika Tambang Atau Mining Geofisik Hagi Nah saya berharap Bahwa Mudah-mudahan IROX ini juga Menjadi salah satu Komunitas Di Hagi Yang kita akan Fasilitasi Untuk Kedepan Memberikan kontribusi Terbaiknya Bagi bangsa Dan negara Saya kira Itu yang Paling penting Jadi pada hari ini Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Kepada Narasumber Ibu Putri PhD Dan Bapak Leonard Lisa Pali PhD Kedua Narasumber Kita Ini adalah Pakar Yang luar biasa Terkait Dengan Materi Yang akan Kita bahas Pada hari ini Kemudian Terima kasih Juga Kepada Moderator Pak Adi Wudiantoro Karena Beliau ini Sangat Getol Untuk Memastikan Bahwa Edisi Khusus Rock Fisik Nanti Di Jurnal Geofisika Itu Bisa Terwujud Mudah-mudahan Ini Salah satu Cara Dan jalan Menuju Ke sana Kemudian Terima kasih Juga Kami ucapkan Lagi-lagi Kepada PT Wafib Yang Telah Berkenan Menjadi Sponsor Kita 10 event Berturut-turut Disponsori Oleh Wafib Mudah-mudahan Kontribusi Dari Teman-teman Wafib Ini Bisa Menambah Semaraknya Acara Atau Webinar-webinar Yang dilakukan Oleh Hagi Kita Sangat Membutuhkan Sponsorship Seperti itu Untuk Meran Organisasi Ini Dengan Baik Karena Saat ini Kalau Dulu Kita Membutuhkan Kursus Sebagai Pemasukan Untuk Meran Organisasi Saat ini Kondisi itu Tidak Memungkinkan Karena Kita Tidak Bisa Melakukan Offline Walaupun Kita Sudah Membentuk HG Akademik Tapi Saya Kira Sponsorship Ini Menjadi Sangat Penting Untuk Itu Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada PT Wafi Saya Kira Itu Saja Welcome Speech Dari Saya Sekali Lagi Kami Ucapkan Kepada Seluruh Peserta Yang Hadir Selamat Mengikuti Diskusi Ini Dengan Baik Mudah-mudahan Diskusi Ini Melahirkan Ide-ide Yang Kemudian Bapak Ibu Sekalian Aplikasikan Di Perusahaan Masing-masing Dan Mudah-mudahan Itu Berujung Menjadi Temuan Hidrokarbon Dan Menjadi Sumbangan Produksi Bagi Target Nasional Pada Tahun 2030 Sebesar 1 juta Baril Oil Per day Dan 12 Miliar Skar Selamat Mengikuti Diskusi Ini Salam Hagi Terima Kasih Bapak Muharam Jaya Sudah Berkenan Membuka Acara Pada Pagi Hari Ini Secara Resmi Dan Sebelum Kita Memulai Di acara Berikutnya Izinkan Saya Menyapa Dahulu Disini Kita Sudah Kehadiran Dari Bapak Daryano Dari IBMKG Bapak Selain Itu Kita Juga Kehadiran Dr. Wiwit Suryanto Selaku SPV Entrepreneurship Course Certification Selamat Datang Selamat Bergabung Dan Bapak Ibu Peserta Webinar Hagi Pada Pagi Hari Ini Tak Kenal Maka Tak Sayang Itulah Yang Sering Kita Dengar Sehingga Dengan Dibukanya Webinar Pada Pagi Hari Ini Mari Kita Awali Dengan Perkenalan Sekaligus Overview Singkat Terkait Kimpunan Alhi Geofisika Indonesia Yang Yang Kali Sampaikan Sekretaris Jenderal Hagi Kami Hormati Bapak Helmy Indra Jaya Kami Persilahkan Terima kasih Mbak Ledi Saya izin Sidescreen Mungkin Sudah Terlihat Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Semua Yang saya Hormati Pak Presiden Hagi Pak Muharrem Di Pak Nguriseng Kemudian Narasumber Kita Ada Coach Saya Mungkin Guru Saya Mbak Di Ini Ada Mbak Putri Kemudian Juga Ada Pak Leo Kemudian Juga Ada Moderator Pak Adi Widiantoro Izinkan Saya Bapak Ibu Semua Mungkin Seperti Biasanya Di setiap Webinar Kita Memberikan Teaser Terkait Sekilas Hagi Dengan Tujuan Pertama Agar Rekan Rekan Yang Belum Tergabung Dengan Member Hagi Bisa Sehingga Mereka Makin Senang Masuk Anggota Hagi Kemudian Juga Rekan Rekan Yang Mungkin Belum Updating Keanggotaan Juga Bisa Melakukan Updating Kita Bantu Untuk Reminder Di Sini Kemudian Juga Yang Terakhir Mungkin Kita Akan Memberikan Update Secara Transparansi Program Hagi Yang Sudah Berkembang Sampai Saat Ini Seperti Kita Ketahui Bahwa Hagi Sudah Berdiri Pada Tahun 76 Di Tanggal 9 Oktober Di Bandung Dengan Jumlah Anggota Hingga Kini Sudah Berjumlah 4.425 Dengan Berbagai Latar Belakang Dari Profesional Dosen Peneliti Pemerintahan Dan Juga Mahasiswa Dan Alhamdulillah Sudah Memiliki 23 Komisariat Wilayah Yang Empat Di Antara Berada Di Luar Negeri Yaitu Australia Malaysia Eropa Dan Amerika Sebagaimana Amanat ADART Tujuan Dari Pementukan Organisasi Hagi Yang pertama Yang paling Pasti Adalah Menyalurkan Dan Mengembangkan Geofisikaan Dan Penerapannya Terutama Dalam Mencerdasarkan Kehidupan Bangsa Kemudian Yang kedua Kita juga Dibutuhkan Untuk Meningkatkan Kerjasama Dengan Himpunan Himpunan Lain Untuk Memajukan Keilmuan Kita Yang ketiga Kita juga Dituntut Untuk Meningkatkan Kerjasama Dengan Para Ahli Yang Nanti Tujuannya Untuk Mempergutakan Kegeofisikaan Itu Sendiri Yang Keempat Memupuk Dan Membina Integrasi Profesi Geofisika Dan Yang Kelima Adalah Memberikan Masukan Pemikiran Kepada Pemerintah Yang Tujuannya Tadi Adalah Untuk Pembangunan Nasional Nah Nanti Bagaimana Peranan Hagi Tujuan Dan Realisasinya Yang Sudah Kita Lakukan Selama Ini Nanti Kita Akan Jabarkan Dalam Program Hagi Yang Berkembang Sebagaimana Core Value Yang Diharapkan Ketika Pengurusan Presiden Moharam Jaya Pengurusan Bahwa Kita Mengusung Dengan Tagline Hagi Berdaya Dimana Kita Memiliki Lima Core Yaitu Daya Guna Daya Pikat Daya Saing Daya Tahan Dan Daya Juang Dimana Mungkin Webinar Kali Ini Merupakan Salah Satu Upaya Kita Agar Kita Pertama Juga Dalam Sisi Miseryat Wilayah Dan Kita Dengan Dengan Adanya Ini Juga Sebenarnya Kita Ingin Memberikan Memfasilitasi Terutama Untuk Insan Kudahagi Dalam Kompetensi Kegiofisikaan Dalam BSA Kemudian Ini Adalah Beberapa Program Yang Sudah Berjalan Di Dalam Periode 2020 Hingga 2022 Dimana Kita Sudah Memfinalisasi Acara Juin Konvensi Bandung Pada Tanggal 23 Hingga 25 November Kemarin Alhamdulillah Acaranya Sudah Berjalan Dengan Baik Kemudian Sebenarnya Webinar Ini Merupakan Beberapa Rangkaian Webinar Yang Secara Overall Ada Webinar Yang Bersifat Memang Kerjasama Antara Divisi Sains Teknologi Dengan Divisi Entrepreneurship Dan Certification Dan Juga Ada Beberapa Webinar Lain Sebenarnya Yang Berhubungan Dengan Webinar Antar Komisariat Wilayah Kemudian Kita Sebenarnya Memiliki Internasional Webinar Juga Di Antaranya Beberapa Webinar Terkait EM Elektromagnetik Waktu itu Dan Juga Applied Geoscience Dari ITB Maupun Geologi ITB Maupun Geofisik ITB Yang Menjalin Kerjasama Dalam Internasional Webinar Kemudian Kita Juga Dalam HG Academy Sudah Ada Tiga Kegiatan Kurs Yang Sudah Berjalan Alhamdulillah Waktu itu Dari Teman-teman Divisi New Renewable Energi Memberikan Semacam Kurs Terkait Magneto Telluric Dan Graffiti Dan Juga Kita Ada Kerjasama Dengan Geotrack Untuk Membangun Kursus Terkait Reservoir Modeling Kemudian Alhamdulillah Kita Sudah Memiliki Sembilan Student Chapter Hagi Dan Beberapa Training Yang Sudah Diberikan Kepada Rekan-rekan Mahasiswa Sehingga Rekan-rekan Di Hagi Semua Tidak Usah Khawatir Kalau Peminaan Kita Nanti Akan Kontinus Dari Yang Muda Hingga Yang Nanti Peminaan Di Pengurus Pusat Dan Bagaimana Tadi Dijelaskan Oleh Pak Muharam Bahwa Kita Sudah Membangun Komunitas Mining Geofisik Hagi Dan Ini Sudah Diatur Dalam SK Pertama Kepres Pak Muharam Bahwa Dimana Saat Ini Hagi Sudah Dengan Adanya Diversifikasi Profesien Peminatan Kita Coba Untuk Membangun Semacam Passion Passion Yang Baru Sehingga Nanti Komunitas Yang Besarnya Juga Akan Sustain Seperti Itu Ada Beberapa Yang Dibidik Selain Komunitas Mining Geofisik Diantaranya Kartini Hagi Dan Yang Kedua Memang IROX Atau ROX Kemudian Alhamdulillah Juga Pada Bulan Oktober Kemarin Kita Sudah Menjadi Himpunan HKK Pertama Di Indonesia Yang Menjadi Lembaga Yang Bisa Memberikan Akreditasi Keinsinyuran Di Indonesia Juga Kita Sebenarnya Punya Channel Selain Webinar Kita Memiliki IG Live Dan Podcast Sebenarnya Hagi Yang Bisa Dinikmati Oleh Bapak Ibu Semua Melalui Channel Channel Hagi Dan Tadi Juga Sebagaimana Yang Disimbung Oleh Pak Muharam Bahwa Kita Sudah Memiliki Beberapa Jurnal Geofisika Volume 18 Dan 19 Yang Sudah Terbit Dan Saat Ini Kita Memang Sedang Bapak Dan Ibu Semua Jika Ada Yang Mungkin Tertarik Bergabung Dengan Anggota Hagi Silahkan Bisa Langsung Mengakses Website Kami Di Wember Hagi Or ID Atau Jika Ada Kesulitan Bisa Menghubungi Mas Nafit Dan Mas Ibnu Dan Juga Nanti Di Website Kami Sebenarnya Sudah Kita Selipkan Juga Whatsapp Call Langsung Direct Sekretariat Jika Menginginkan Memiliki Card Seperti Itu Kita Ada Beberapa Pilihan Di Sini Sebenarnya Kalau Ingin Membeli Card Punya Saja Hanya 70 Ribu Tetapi Kita Sudah Coba Bundle Promosi Sebenarnya Dengan Dua Tahun Keanggotaan Dan Juga Card Tunya Sendiri Untuk Profesional Di 249 Ribu Dan Untuk Mahasiswa 149 Ribu Dan Yang Paling Terakhir Mungkin Bapak Ibu Semua Karena Saat Ini Kita Anggota Terus Bertambah Hingga 4.000 Kita Juga Sebenarnya Mengajak Bapak Ibu Semua Untuk Masuk Ke Forum Hagi Di Telegram Saat Ini Jumlah Di Telegram Sudah Mencapai 900 Orang Yang Insya Allah Nanti Bapak Ibu Semua Silahkan Bisa Berkontribusi Di Dalamnya Dan Jangan Lupa Juga Untuk Anggota Lama Yang Masih Offline Itu Segera Untuk Re-update Keanggotaan Yang Menjadi Online Sehingga Nanti Seluruh Database Yang Ada Di Kita Semuanya Akan Terintegrasi Secara Online Mungkin Sekian Dari Saya Pemaparan Terkait 11 Sagi Mudah-mudahan Memberikan Yang Belum Bergabung Bisa Tertarik Untuk Bergabung Dan Yang Sudah Lama Mungkin Belum Re-update Bisa Update Dan Bisa Semangat Di Dalam Komunitas Terima Makasih Mbak Ledi Itu Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Helmi Atas Pemaparan Terkait Hagi Dan Tentunya Kepada Bapak Ibu Beserta Webinar Yang Sudah Bergabung Kami Ajak Bapak Ibu Mari Bergabung Dengan Hagi Bisa Langsung Mengunjungi Website Hagi www.member.hagi.org Atau Bapak Ibu Beserta Webinar Pada Pagi Hari Ini Yang Sudah Merupakan Anggota Hagi Tapi Belum Mengupdate Anggotanya Silahkan Langsung Saja Menghubungi PIC Saya Melihat Disini Selamat Bergabung Untuk Ibu Rusalida Raghuanti Selaku Presiden Hagi Periode 2016 2018 Untuk Selanjutnya Sebelum Kita Memulai Acara Materi Dan Diskusi Pada Pagi Hari Ini Ada Pun Tata Tertip Dari Acara Webinar Kali Ini Dimohon Kepada Bapak Ibu Peserta Hagi Peserta Webinar Pagi Hari Ini Dari Kelancaran Bersama Harap Mematikan Video Dan Mikrofon Juga Jika Ada Pertanyaan Dapat Menggunakan Kolom Chat Atau Menuliskan Nama Instansi Dan Pertanyaannya Baik Bapak Ibu Peserta Yang Kami Hormati Dalam Industri Migas Sudah Pasti Banyak Disiplin Ilmu Yang Terkait Di Dalamnya Termasuk Fisika Batuan Sebuah Analisis Petrofisik Sendiri Itu Diperlukan Untuk Memahami Karakter Dan Sifat Fisis Dari Suatu Batuan Dan Kruida Yang Pastinya Dengan Tujuan Utama Adalah Mencari Suatu Sifat Fisis Yang Dapat Memisahkan Antara Mana Zona Prospek Maupun Lalu Apa Perbedaan Antara Rock Fisik Dan Petrofisik Maka Dari Itu Hagi Kali Ini Menghadirkan Webinar Yang Akan Kita Simak Bersama Sama Yang Bertemakan Introduction To Rock Fisik Relation And Application Maka Dari Itu Sebelum Kita Memulai Acara Disitusi Hari Ini Perkenankan Saya Untuk Memperkenalkan Moderator Kita Pada Webinar Hari Ini Beliau Merupakan Bapak Adi Mediantoro Bapak Adi Ini Merupakan Seorang Profesional Yang Berpengalaman Jadi Kita Lihat Pengalamannya Sudah 26 Tahun Di Dunia Industri Dan Terutama Berada Di Kawasan Asia Pasifik Australia Anggola Brazil Dan Meksiko Saat Ini Beliau Menjabat Sebagai Specialist Di Pertamina Hulu Energy Pengalaman Beliau Sangat Luar Biasa Sebelum Beliau Bergabung Dengan Pertamina Di Juli 2020 Tahun 2020 Lalu Beliau Sebagai Pegawai Saferon Selama 16 Tahun Dan Karir Beliau Sudah Sangat Banyak Pak Adi Salah Satunya Disini Ada 4D Seismic Developer Untuk Duri Steam Flat Research Science Di US Dan Juga Manager Asset Di Lapangan Minyak Sumatra Beliau Juga Pernah Menjadi Project Lead Gorgon Australia CO2 Injection Geophysical Monitoring Verification Nah Dan Yang Perlu Di Highlight Beliau Merupakan Editor Dari Jurnal Hagi Dan Saat Ini Beliau Tinggal Di Jakarta Memilih Bekerja Di Jakarta Namun Keluarganya Masih Tinggal Di Australia Jadi Pak Adi Ini Harus Memilih Antara Pekerjaan Dengan Keluarganya Pak Adi Baiklah Rekan Rekan Yang Kami Hormati Langsung Saja Kita Sambut Moderator Kita Yang Sangat Luar Biasa Ini Kepada Bapak Adi Widiantaro Kami Persilahkan Cek 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 Suara Mbak Ledi Ya Pak Adi Sudah Terdengar Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Semua Terima kasih Atas waktunya Sudah Bergabung Di Sini Di Webinar Kita Kali Ini Jadi Saya Tidak Akan Berlama-lama Tapi Kita Coba Untuk Memberikan Konteks Webinar Kali Ini Webinar Kali Ini Berhubungan Dengan Community Of Practice Atau Kalau Bahasa Indonesianya Mungkin Komunitas Praktisi Begitu Koin Ini Di Di Istilahkan Sejak Tahun 91 Oleh Sosial Antropologis Sebagai Learning Process Di Luar Academic Boundary Artinya Sekelompok Praktisi Yang Berinteraksi Atas Subjek Yang Disukai Begitu Atau Yang Passionate Atau Yang Dikerjakan Sehari Hari Agar Dapat Mengaplikasikan Subjek Tersebut Dengan Lebih Baik Ada Goal Ada Empat Minimal Goal Yang Harus Kita Perhatikan Pada Saat Kita Bergabung Atau Membentuk Community Of Practice Yang Pertama Mempercepat Proses Belajar Yang Kedua Berkumpulnya Subjek Matter Expert Seperti Yang Akan Kita Dengarkan Hari Ini Yang Ketiga Mencegah Proses Berulang Ulang Atau Inovasi Yang Semu Atau Istilah Banyak Orang Reinventing The Will Kemudian Yang Keempat Tentu Saja Menemukan Ide Baru Seperti Yang Disampaikan Pak Moharam Supaya Kita Bisa Mengembangkan Fundamental Knowledge Kita Mengenai Unconventional Tight Reservoir Fracture Basement Kemudian EOR Hal-hal Yang Semakin Sulit Kedepannya Kita Kembali Ke Dasar Di Tengah-tengah Bombardir Digitalisasi Begitu Kita Harus Kembali Ke Pengertian Dasar Ada Dua Pembicara Yang Sangat Luar Biasa Hari Ini Susah Sekali Saya Membujuk Beliau Berdua Ini Untuk Keluar Dari Sarangnya Dan Memberikan Ilmunya Kepada Kita Tapi Beliau Berdua Seperti Yang Disebutkan Sebelumnya Adalah Pionir Dari Rock Fisik Di Indonesia Ibu Putri Adalah Seorang Yang Saya Kenal Online Dulu Sirka 2013 Dalam Komunitas Airok Pengalaman Beliau 25 Tahun Di Industri Minggas Beliau Juga mendapatkan PhD-nya Dari Curtin Sebagai Researcher Dari CO2CRC Atau Cooperative Research Center CO2CRC Ini adalah Badan riset Yang didanai oleh Pemerintah Australia Main Subjeknya adalah Outway Basin Outway Basin di Victoria Melbourne Saya Begitu Kenal Dekat Dengan CO2CRC Researcher Seperti Profesor Caldi Dan Profesor Peter Cook Karena Mereka Menjadi Partner Government Untuk Meng-QC Pekerjaan Gorgon CO2 Jadi saya Kenal Dekat Dengan CO2CRC Sekarang Ibu Putri Bekerja di Salah satu Major Oil Gas Company Di Jakarta Beliau Luar biasa Sekali Pengalamannya Dan barangkali Sekaligus Saja Nanti Supaya Seamless Apa namanya Presentasinya Saya bacakan Juga Pak Leo Saat ini Pak Leo Adalah Ketua Prodi Magister Teknik Elektro Di Universitas Kristen Indonesia Pak Leo Menamatkan PhD-nya Di Leeds University Sebelumnya Pak Leo Adalah Dosen Di Universitas Indonesia Kemudian Pindah Atau Bekerja Di Fugro Jason Indonesia Sebagai Operation Manager Setelah itu Pak Leo Juga Bergabung Dengan Total Indonesia Sebagai Head Reservoir Characterization Terakhir Saya Juga Sempat Bertemu Pak Leo Pada Saat Beliau Menjabat GGR Manager Di Genting Oil Jadi Kedua Sumber Narasumber Kita Sangat Luar Biasa Tugas Saya Di Bapak Ibu Semua Adalah Memastikan Kita Mendapatkan Manfaat Dari Webinar Ini Sebesar Besarnya Jadi Saya Mengingatkan Nanti Mohon Sekali Lagi Video Dan Suara Agar Dimatikan Kemudian Jika ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Di Chat Kemudian Saya Akan Rekam Sebaik Mungkin Dan Tidak Ada Insyaallah Tidak Ada Yang Saya Lewatkan Begitu ya Saya Akan Coba Sampaikan Itu Ke Para Pembicara Aturannya Adalah Karena Kita Mempunyai Waktu 25 menit Untuk 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 Masing Pembicara Maka Kita Coba Menyelesaikan Presentasi Ibu Putri Di Presentasi Pertama Kemudian Dilanjutkan Langsung Oleh Presentasi Pak Leo Di Presentasi Kedua Karena Menurut Ibu Putri Dan Pak Leo Keduanya Berkaitan Jadi Mudah-mudahan Supaya Tidak Lupa Silahkan Disampaikan Pertanyaannya Melalui chat Kemudian Saya Akan Rekam Sebaik Mungkin Kemudian Nanti Setelah Presentasi Pak Leo Akan Kita Diskusikan Sampai Kurang Lebih Jam 11 Begitu Ya Jadi Silahkan Ibu Putri Untuk Sharing Share Sharing Screen Terima Kasih Pak Mas Adi Sebentar Saya Akan Sharing Screen Baik Jadi Begitu Bapak Ibu Semua Silahkan Juga Mengisi Absen Yang Sudah Disiapkan Di kolom Chat Bagi Yang Memerlukan Sertifikat Bisa Bisa Begitu Ya Atau Ingin Mendapatkan Informasi Webinar Selanjutnya Di Masa Depan Silahkan Kita Kita Mulai Bismillahirrahmanirrahim Terima Kasih Mas Adi Atas Introduksinya Selamat Pagi Sekali Lagi Kepada Bapak Ibu Apa Namanya Waduh Saya Merasa Tersanjung Sekali Dari tadi Dikatakan Saya Pakar Padahal Saya Belum Pakar Jadi Masih Belajar Juga Kesempatan Ini Saya Ijinkan Untuk Berterima kasih Sebesar Sebesar Kepada Hagi Kepada Pak Muharam Atas Kesempatan Diberikan Pada Pagi Hari Ini Untuk Memberikan Teaser Jadi Teaser Untuk Rock Physics Jadi Saya Ambil Beberapa Yang Key Point Yang Biasa Kita Praktisi Lakukan Di Industri Untuk Membantu Reservoir Karakterist Berhubung Informasinya Saya Sedikit Miss Slide Banyak Jadinya Slide Buat 40 Menit Atau Sampai 45 Menit Jadi Nanti Saya Percepat Sehingga Bisa Menjadi 25 Menit Untuk Menyelesaikan Semua Slide Kalau Kita Mulai Saja Untuk Mempersikat Waktu Jadi Hari Ini Nanti Saya Ijin Untuk Mengingatkan Sekitar 25 Menit Sebelum 25 Menit Begitu Boleh Mas Adi Silahkan Terima kasih Terima kasih Jadi Saya Langsung Aja Jadi Harinya Ada Dua Nanti Pak Leo Akan Lebih Berbicara Mengenai Aplikasinya Dengan Beberapa Contoh Nah Jadi Eh Sebentar Sorry Kok Nggak Nyala Ya Sebentar Maaf Kok Nggak Mau Nggak Nyalakan Sebentar Ya Oke Untuk Hari Ini Presentasinya Ini Beberapa Referens Jadi Saya Mulai Dari Beberapa Referens Yang Saya Pakai Untuk Membuat Slide Presentasi Ini Karena Terus Terang Saya Sudah Lama Tidak Berkecimpung Di Research Berkecimpung Pun Tapi Different Subject Jadi Completely Different Subject Seperti Itu Jadi Untuk Rock Physics Kira-kira Ini Referensinya Kemudian Nah Hari ini Kita akan Bicara Rock Physics Road Map Jadi Ada Saya Bagi Tiga Pertama Saya akan Memberikan Introduction Kemudian Ada Relation Ini Relation Yang Biasa Kita Pakai Tapi Mungkin Karena Kepelasan Waktu Saya Tidak Akan Membahas Semuanya Nah Kemudian Aplikasinya Ini Mungkin Akan Lebih Praktis Cocok Untuk Kita Saat Ini Sebagai Interpreter Atau User Di Perusahaan Masing-masing Nah Kemudian Kita Mulai Dengan Rock Physics Jadi Buat Bapak Ibu Yang Mungkin Masih Merabah Apa Rock Physics Itu Soalnya Ada Rock Physics Ada Petro Physics Sebenarnya Ada Satu Lagi Geomekanik Tetapi Dalam Hal Ini Saya Tidak Akan Menyinggung Geomekanik Sedikit Tentang Geomekanik Ada Hubungannya Karena Mereka Memakai Potion Ratio Sama Yang Modulus Which is Itu Keranahnya Rock Physics Juga Yang Kita Hitung Jadi Sebenarnya Masih Bersinggungan Anyway So Rock Physics Itu Basically The Relation Between Sesame Property And Rock Properties Basically And Fleet Properties Jadi Untuk Untuk Tahu Itu Kita Harus Kita Ngerti Tentang Elastic Properties Of Port Dan Rock Fram Kemudian Kita Tahu Juga Interaksinya Gimana Rock Sama Fleet Interaction Nah Disini Saya Memberikan Apa Namanya Ini Reset Properties Jadi Kita Tahu Porositif Saturation Mineralogi Pressure Temperature Nah Dari Sini Kita Translate Menjadi Yang Namanya Vp Vx Density Ini Biasanya Menly Jadi Ini Yang Membedakan Nanti Dengan Petrofisik Karena Kita Biasanya Menly Bermain Di Ranah Disini Kemudian Sisanya Adalah Fungsinya Adalah Biasanya Kita Dapat Dari Petrofisis Seperti Water Saturation Seperti Porosity Dan Sebagainya Nah Disini Kita Berkorelasi Dengan Seismic Data Jadi Dari Sini Kita Translate Hasil Dari Rofisis Ini Ke Velocity Density Modulai Dan Sekarang Orang Lagi Hit Tentang Apa Namanya ML Maksudnya Machine Learning Jadi Ini Ranahnya Lebih Ke Arah Seismic Dita Kemudian Nah Ini The Difference Between Rock Physics And Petrofisik Jadi Yang Seperti Saya Sudah Sebutkan Di Awal Bahwa Rock Physics Lebih Ke Arah Understanding Jadi Geophysics Geology Kemudian Kita Fokus On Seismic And Basic Waterline Lock Sedangkan Petrofisik Lebih Ke Arah Formation Evaluations Dan Mereka Fokus On Well Lock Analisis Property Calculations Nah Biasanya Yang Paling Highlight Itu Biasanya Kalau Kita Bicara Tentang Velocity Elastic Parameter Tapi Petrofisik Mereka Tidak Terlalu Konsen Karena Mereka Hanya Mengukur Pada Well Board Memesumen Jadi Mereka Deskripsinya Well Board Dan Mereka Tidak Melihat Lateral Interpretation Seperti Itu Jadi Kita Sebagai Eurofisik Kita Perlu Menjembatani Antara Hasil Well Dengan Seismic Data Seperti Itu Kenapa Kita Butuh Eurofisik Jadi Seperti Yang Tadi Saya Udah Bilang Eurofisik Kita Punya Kita Dapat Velocity Kita Ada Impedance Relativity Dan Sebagainya Di Rock And Fleet Properties Sedikit Ranahnya Petrofisik And Geology Itu Mereka Bicara Tentang Litologi Mineral Porosity Porosity Fluid Saturation Dan Sebagainya Ini Harus Berkorelasi Karena Kalau berdiri Sendiri Kita Tidak Ngerti Velocity Kenapa Velocity Bisa Cepat Kenapa Bisa Lambat Seperti Itu Jadi Ini Perlu Dikorelasikan Dengan Rock And Fleet Properties Kemudian Another Way Why We Do We Need Rock Fisik Jadi Kita Butuh Rock Fisik Juga Karena Kita Mengquantify Tadi Yang Pak Muharren Bilang Quantitative Interpretation Quantitative Interpretation Kemudian Kita Menghubungi Menghubungi Geophysics And Geology Rock Fisik Melihat Wider Jadi Dia Melihat Lebih Luas Jadi Paparannya Lebih Luas Kita Bisa Melihat Lateral Prediksi Kita Misalnya Kita Punya Estimual Disini Kita Punya Prospek Disini Apa Sebenarnya Apakah Ini Sama Dengan Ini Jadi Ini Yang Kita Akan Lihat Lebih Jauh Seperti Itu Salah Satu Orang Banyak Tanya Sebenarnya Apa Kontribusi Rock Fisik Ketika Kelihatannya Susah Banget Ada Fisikanya Apa Sebenarnya Yang Bisa Dijawab Rock Fisik Salah Satunya Adalah Apa Namanya Porosity Termasuk Inversi Jadi Porosity Jadi Kita Bisa Dapat Predictive Porosity Kita Bisa Melihat Relationship Antara Various Lithology Jadi Kita Tahu Bahwa Mengapa Velocity Rendah Mengapa Velocity Tinggi Mengapa Density Tinggi Kenapa Density Rendah Dan Sebagainya Nah Nah Kemudian Kita Juga Bisa Melihat Apa Respon Sesmiknya Terhadap Misalnya IVO Seperti Itu Sensitif Tidak Terhadap Gas Saturation Jadi Gas Saturation Berapa Level Dia Sensitif Nah Seperti Itu Jadi Dan Juga Kita Bisa Melihat Seismically Apa Namanya Saturasinya Mau Berapa Supaya Kita Bisa Lihat Perbedaannya Perubahannya Seismically Seperti Itu Kemudian Kita Juga Bisa Memakai Rock Fisics Untuk Study IVO Respon Lebih Lanjut Misalnya Thickness And Porosity Nah Salah Satunya Itu Juga Rock Fisics Dipakai Untuk Optimal Processing Strategi Jadi Kita Melihat Oke Kalau Misalnya Kita Mau Repros Termasuk Akusisi Akusisi Suatu Daerah Kita Mau Target Misalnya 40 Hertz Domain Frekuensi Kita Harus Modelkan Dulu Apakah Memang Realistik Skenarionya Itu Kita Memakai Pendekatan Rock Fisic Jadi Kira-kira Seperti Itu Yang Bisa Dikontribusi Sebenarnya Banyak Cuma Saya Sebutkan Beberapa Salah Satu Yang Tadi Pak Muharrem Juga Bilang Tentang Eksplorasi Nah Saat Ini Eksplorasi Makin Makin Limited Kemudian Daerahnya Frontier Kemudian Orang Apa Namanya Yang Mudah-mudah Sudah Didrill Semua Jadi Kayak Model Anti-cline Kayak Gitu-gitu Struktural Sudah Banyak Yang Didrill Jadi Kita Perlu Eurofisik Untuk Lebih Bisa Mengerti Sebenarnya Ini Relasinya Apa Sih Nah Salah Satunya Itu Bright spot Bright spot Itu juga Bisa False Jadi Not Necessary Content Gas Seperti Itu Kemudian Apa Namanya Korelasi Antara VPVS Kita Bisa Melihat Oh Ini Tiba-tiba Ada Bright spot Padahal Kita Ada Mungkin Di Posisi Cuma Loh Saturasi Di Posisi Sini Itulah Yang Perlu Kita Mengerti Lebih Lanjut Kegunaan Eurofisik Dalam Eksplorasi Jadi Objektifnya Basically Eurofisik Itu Kita Memap Elastic Properties Jadi Orang Kalau Biasanya Kita Memap Struktural Data Struktural Data Interpretasi Kita Sekarang Kita Memap Elastic Properties Kemudian Kita Mengquantify Lebih Lanjut Mengquantify Lebih Lanjut Reservoir Properties Kemudian Kita Juga Lebih Mengerti Transformasinya Jadi Trendnya Jadi Trend itu Biasanya Dipakai Depthrend Untuk Membantu Menderive Rock Fisic Transform Jadi Kita Bisa Obtain Forosity Lithology Flip Volume Dan Salah Satu Yang Praktisi Sering Menggunakannya Adalah Trend Empirical Trend Jadi Empirical Trend Itu Bagus Jadi Dia Mengextrapolasi Outside Data Range But Sometimes We are Over Abuse Jadi Over Interpret Sometimes We over Confidence Kalau Menurut Saya Jadi Kita Harus Ngerti Fisik Dan Teoretik Jadi Tidak Bisa Kita Main Just Button Clicking Itu Saat Ini Trend Yang Terjadi Di Mana Orang Cenderung Karena Kita Punya Aplikasi Banyak Aplikasi Around The World Banyak Untuk Rok Fisik Jadi Tinggal Klik Satu Jadi Tapi Tidak Sesimpel Itu Nanti Akan Saya Lihat Kira-kira Seperti Itu Objek Hari Ini Dan Sekarang Kita Ke Relation Jadi Rok Fisik Relation Itu Apa Aja Yang Dibahas Di sini Saya akan Bahas Yang Basis Saja Karena Kita Tidak Ada Ketempat Waktu Yang Pertama Yang Umum Orang Memakai Adalah Velocity Porosity Relation Yang Orang Suka Pakai Willi Atau Raymer Secara Empirical Jadi Kalau Mencari Velocity Misalnya Memperidik Velocity Memperidik Porosity Tetapi Ada Limitasinya Yang Sampai Orang Tidak Tahu Limitasinya Itu Dia Willi Raymer Waktu Dibikin Empirical Resentive Mereka Memakai Sample Data Yang Hard Rock Jadi Fast Jadi Dari Beberapa Aplikasi Bukan Aplikasi Testing Lagi Itu Dia Fail Untuk Unconsolidated Sediment Dari Itu Kita Mulai Bertanya Kita Harus Pakai Apa Jadi Kita Mulai Disitu Jadi Tidak Hanya Istilahnya Tempatan Clicking Kita Harus Melihat Bahwa Ini Mungkin Tidak Bekerja Di Data Kita Atau Ini Mungkin Overestimate Dan Sebagainya Jadi Kita Butuh Mengetahui Relationship Untuk Tahu Relationship Itu Kenapa Kita Perlu Tahu Karena Rock Fisik Itu Bermain Di ranahnya Velocity Dan Moduli Tapi Kalau Kita Melihat Ke Seismik Lagi Kita Bermain Di Travel Time Atau Reflectivity Makanya Kita Harus Tahu Hubungannya Apa Yang Kita Lihat Di Seismik Dengan Rock Fisik Relationship Seperti Itu Ini Saya Kasih Contoh Beberapa Relationship Between Elastic Properties Ini Saya Ambil Dari Agile Jadi Kalau Ada Yang Tahu Agile Punyanya Matt Matt Hall Nah Kita Biasanya Bermain Di Sini Pro Fisik Jadi Kita Modulai Sedangkan Geophysis Biasanya Lebih Bermain Di Ranahnya Velocity Tetapi Ini Sebenarnya Berkorelasi Jadi Misalnya Potion Ratio Ini Sama Cuma Rumus Yang Berbeda Sedikit Berbeda Tapi Rumus Ini Kita Bisa Direve Dari Dari Sini VPS Jadi Dari Sini Kita Dapat Ini Dari Sini Kita Bisa Balikkan Jadi Sebenarnya Sama Kalau Apa Namanya Engineer Yang Tadi Saya Bilang Misalnya Geom Aura Teman-teman Geomekanik Mengerjakan Geomekanik Biasanya Akan Lebih Banyak Bermain Di Equation Di Atas Sini Seperti Itu Untuk Mengerti Rock Fisik Lebih Lanjut Kita Perlu Mengerti Komponen Of The Rock Jadi Karena Rock Fisik Itu Ada Beberapa Ada Beberapa Parameter Beberapa Variable Yang Harus Kita Consider Jadi Ini Contohnya Kita Punya Matrix Dan Kita Punya Semen Dan Kita Punya Porosity Juga Jadi Apa Apa Namanya Pertama Kita Harus Tahu Framework Grain Grain Apa Biasanya Kalau Saya Dulu Kita Punya XRD Jadi Punya XRD Atau SCA Jadi Yang Lebih Komprehensif Dia Menghitung Grain Tapi Spesifik Dan Ada Count Seperti Itu Yang Kita Harus Tahu Apa Yang Dominan Apa Yang Miner Ada Mineral Apa Yang Mengganggu Yang Membuat Tiba-tiba Velocity Bisa Bisa Jam Sendiri Seperti Itu Kita Perlu Tahu Green Nah Kemudian Kita Perlu Tahu Yang Namanya Semen Jadi Semen Yang Meletakkan Ini Yang Sekitar Sintu Apa Macem-macem Dan Ini Mempengaruhi Semua Mempengaruhi Bauk Bauk Modulus Seperti Itu Kemudian Ada Lagi Yang Jadi Ini Coding Semen Yang Membungkus Matrix Membungkus Grain Seperti Itu Ada Lagi Porosity Porosity Itu hubungan Antara Grain Sebenarnya Jadi Porosity Ini Penting Karena Dia Terisi Dengan Por Fluid Tapi Kondisi Semula Itu Biasanya Dengan Brand Dulu Jadi Belum Tapi Kita Tidak Brand Kita Yang Hidrokarbon Seperti Itu Jadi Kita Harus Mengerti Ini Ini Masih-masih Akan Dihitung Jadi Di Rock Fisik Ada Setahap Tahap Seperti Itu Sekarang Orang bertanya Apa Faktor Yang Membuat Perbedaan Di Velocity And Density Of Rock Tadi Tadi Kita Kita Lihat Komposisinya Apa Tapi Kenapa Berbeda Kita Simple Kita Stuck Density Jadi Density Itu Ada Tiga Major Jadi Mengandung Green Matrix Mengandung Semen Sama Por Fluidanya Kita Harus Mengerti Petografi Petografi Analisa XRB Supaya Lebih Detil Dari Situ Kita Akan Menghitung Jadi Misalnya Menghitung Kalau Misalnya Komponen Dia 65% 5% 30% Yang 30% Adalah Diisi oleh Brain Por Fluid Berapa Density Kita Juga Bisa Menghitung Sebenarnya Kalau Kita Ganti Dengan Gas Berapa Density Ini Simple Tapi Kadang Kita Ignore Jadi Kita Perlu Melihat Secara Keseluruhan Ini Ada Satu lagi Kartun Saya Ambil Dari Hilterman Ini Daerahnya Dia Measurement Window Segini Maksudnya Dia Melakukan Eksperimen Di sini Jadi Seperti kita Ketahui Sebenarnya Measurement Ada Beberapa Ada Sesmik Scalenya Beda Ada Logging Yang Lebih Higher Ada Laboratory Ultrasonic Much Higher Di sini Kita Berhubungan Dengan Flida Flida Itu Macem-macem Ada Partial Saturation Ada Yang Peci Ada Flidanya Sifatnya High Mobility Dan Macem-macem Dan Sebagainya Ini Berhubungan Dengan Velocity Jadi Velocity Apa sih Yang kita Lihat Sebenarnya Di Seismik Tersebut Di sini Saya Kasih Lihat Yang Pertama Ini Berhubungan Dengan Matrix Density Jadi Kita Lihat Hubungannya Velocity Dengan Litologi Kita Punya Cole Kita Punya Sandstone Kita Punya Lampstone Sama Dolomite Dimana Dimana Kalau Kita Litologinya Contohnya Dolomite Dia Akan Berkorelasi Dengan Velocity Yang Tinggi Seperti Itu Jadi Kalau Cole 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 Juga Tinggi Jadi Ini Apa Namanya In General Jadi In General Dia Akan Naik Seperti Itu Perubahan Sementation Juga Begitu Dia Makin Banyak Sementasi Biasanya Dia Akan Naik Tapi Ada Beberapa Sementation Yang Kalau Pernah Dengar Marion Shelly Sane Model Nah Itu Shellnya Itu Pertama Sebagai Claynya Sebagai Sement Jadi Dia Membungkus Matrix Jadi Membungkus Green Dia Bersifat Hardening Dimana Dia Velocity Jadi Tinggi Tapi Kalau Claynya Makin Dominan Dia Bersifat Kayak Apa Melembutkan Melembutkan Green Jadi Seperti Makan Dia Makan Green Kalau Saya Bikin Analoginya Dia Makan Green Waktu Dia Makan Itu Porositinya Otomatis Menjadi Lebih Besar Seperti Itu Sudah Dibuktikan Dengan Beberapa Case Tadi Seperti Itu Jadi Kira-kira Seperti Itu Tapi Ini Just In General Relationship Kemudian Untuk Porositi Semua Sudah Tahu Mungkin Kalau Porositinya Makin Besar Velocitinya Menurun Nah Untuk Fleet Density Ini Apa Namanya Tipikal Kita juga Tahu Bahwa Water Itu Yang Paling Tinggi Density Dan Health Velocity Juga Paling Tinggi Tapi Kita Punya Jam Step Step Ini Mengatakan Bahwa Pada Saat Kita Punya Oil Dan Water Itu Diferencenya Sekecil Dan Itu Akan Challenging Untuk Mengamati Perbedaannya Terutama Di Sesmik Dimana Sesmik Tidak Ideal Pasti Ada Noise Ada Attenuation Dan Sebagainya Seperti Itu Faktornya Yang 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 Lainnya Adalah Sensial Ratio Jadi Sensial Ratio Juga Seperti Itu Sensial Ratio Hubungannya Adalah Naik Biasanya Jadi Makin Banyak Makin Hard Suatu Batuan Dia akan Makin Cepat Seperti Itu Kemudian Overburden Juga Seperti Itu Mostly Power Pressure Juga Seperti Itu Kalau Dia Turun Power Pressure Eh Sorry Tinggi Power Pressure Nya Velocity Nya Akan Cenderung Turun Lebih Rendah Seperti Itu Dan Ini Sudah Dibuktikan Sudah Ada Cuma Saya Nggak Bisa Kasih Lihat Kemudian Water Apa Namanya Saturasi Seperti Itu Kita Tahu Bahwa Saturasi Water Sama Gas Jadi Kita Punya Ambiguity Jadi Punya Keraguan Ini Yang Saya Bilang Jadi Susah Untuk Membedakan Antara Saturasi 70% Dengan Saturasi 30% Kecuali Kita Punya Gas Yang Pure Methan Jadi Pure Very Light Dan Kita Punya Sand Yang Sangat Bagus Dan Ini Cenderung Akan Begini Lebih Diskrepensinya Akan Lebih Tinggi Jadi Kita Bisa Melihat 70 Sama 30 Persen Atau 20 Persen Akan Berbeda Terlihat Berbeda Tetapi Kalau Dia Dirty Sand Shally Sand Seperti Itu Dan Gas Nya Itu Bukan Bukan Misalnya Wet Gas Kondensat Itu Akan Susah Membedakannya Seperti itu Oke Kita udah Tau nih Relationnya Segala Macem Sekarang Orang Mulai Beranjak Oh aku Tau nih Relationnya Sudah Tau nih Aku udah Ngertilah Kira-kira Sekarang Kita Beranjak Ke Model Model ini Apa Namanya Penting Tetapi Tetapi Pentingnya Tetapi Kita harus Tahu Dan Model itu Hanya Adalah Approximation Jadi Hanya Pendekatan Untuk Elastic Propertiesnya Nah Pada hari ini Saya akan Menyinggung Hanya Dua Bounce Jadi Bounce Itu Banyak Bounce Jadi Kita Suka Bange Pake Bounce Kemudian Kita Suka Melakukan Namanya Flip Substitution Jadi Yang akan Saya kasih Lihat Seperti Itu Itu Yang Namanya Model Empirical Model Ada Han Gartner Bincang Kastanya Ada Juga Yang Namanya Heuristic Model Heuristic Model Cenderung Quick Jadi Quick Very Quick Quick Solution Which Tidak Cocok Yang Saya Tadi Kasih Lihat Untuk Willy Yang Saya Tahu Ada Lagi Modify Hustrum Shikman Bounce Ada Beberapa Apa Apa Namanya Approach Jadi Kita Kombinasi Dari Tiga Model Tersebut Namanya Orang Suka Sebut Hybrid Approach Variable Scent Model Misalnya Seperti Itu Atau Kita Pakai Harsim Shikman Harsim Shikman Lower Bound Jadi Beberapa Company Juga Memakai Ini Seperti Itu Jadi Hari Kita Ngomong Tentang Bound Sama Transformation Which Is Free Substitution Nah Ini Apa Namanya Theoretical Models Kita Ngomong Soal Bound Jadi Dia Biasanya Merepresentasikan Rocks As Elastic Composite Jadi Dia Describe The Limit Elastic Behavior Nah Jadi Tapi Hebatnya Itu Dia Dengan Mixing Low Jadi Dia Punya Mixing Low Di Sini Kita Lihat Disini Mixing Lownya Dia Memberikan Kita Kemudahan Untuk Menginterpolasi Between Beberapa Apa Namanya Sorting Dan Sementing Trend Seperti Itu Salah Satunya Nah Jadi Dia Itu Apa Namanya Dia Meng Correct Bukan Meng Correct Equations Jadi Untuk Mendescribe Suspension And Fit Mixer Jadi Contohnya Disini Jadi Kalau Kita Lihat Dia Punya Upper Bound Dan Dia Punya Lower Bound Dia Juga Punya Mix Mixing Mixing Disini Jadi Mixing Misalnya Kita Punya Yang Sangat Hard Yang Kita Punya Soft Atau Suspension Di Bound Kita Dia Punya Mixing Average Disini Hasim Strictman Juga Seperti Itu Cuma Hasim Strictman Dia Lebih Narrow Jadi Bound Lebih Narrow Biasanya Apa Namanya Kalau Saya Pribadi Kalau Misalnya Dia Reus Dia Modulus Nol Dia Sama Dengan Hasim Strictman Bound Yang Lower Bound Saya Biasanya Lebih Cenderung Memakai Hasim Strictman Bound Untuk Yang Upper Dibandingkan Dengan Void Karena Ini Menurut saya Terlalu Tinggi Seperti Itu Nah Ini Ada Contohnya Jadi Disini Salah Satu Bound Yes Bisa Kita Wrap Up Dalam Lima Menit Kedepan Oke 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 Thank you Sorry Jadi Salah Bound Itu Yang Saya Estimasi Efek Muli Dan Velocity Of The Composite Like Rock Kemudian Ada Lagi Untuk Mengkualifikasi Diagenetic Form In Term Of Rock Properties Jadi Waktu Itu Saya Punya 4 Sen Jadi 4 Sen Ini Kita Bisa Lihat Dia Lebih Terpengaruh Oleh Sorting Trend Daripada Diagenetic Trend Kemudian Ada Gasman Gasman Juga Ini Kita Suka Menggunakannya Even Saya Suka Menggunakannya Tapi Kita Harus Tahu Bahwa Dia Punya Assumption Assumption Ini Sangat Strik Sebenarnya Jadi Mungkin Bisa Dibaca Sendiri Homo Junius Dia Porn Spesial Interconnected Seperti Itu Dia Ini Low Frequency Assumption Bagusnya Gasman Dia Low Frequency Assumption Yang Kadang Kita Perlu Low Frequency Model Jadi Kita Bisa Pake Gasman Sebenarnya Kemudian Kegunanya Kita Untuk Mengestimasi Apa Respon Seismik Kalau Misalnya Berubah Elastic Properties Karena Fluid Change Kemudian Itu Juga Perlu Butuh Untuk Application IFAO Studies Nah Ini Kita Bisa Pake Sear Wave Velocity Prediction Algoritum Orang Jarang Pake Ini Untuk Ini Karena Sebenarnya Yang Saya Bilang Sear Wave Prediction Kita Bisa Pake Inverse Gasman Jadi Kita Cari K-Dry Kita Dapat Dry Modus Atau Kalau Misalnya Kita Tidak Ada Eksperimen Jadi Tidak Ada Lab Mergement Kita Bisa Memakai Inverse Gasman Dari Data Log Kita Seperti Itu Nah Ini Salah Satu Contohnya Adalah Kita Bisa Lihat Perbedaan Apa Namanya Bergeraknya Setelah Kita Melakukan Fliss Substitusi Bergeraknya VP VS And Rho Jadi Orang Bilang Oh Kalau Saya Gas Harusnya VS Nya Lebih Rendah Lagi Enggak No Because Kita Ininya Rendah Otomatis Ininya Tinggi Itu Ya Karena Sebagai Pembagi Nah Ada Special Case Yang Pace Saturation Fisgas And Laminate Which Yang Kita Nggak Discuss Di Sini Nah Ini Aplikasinya Ini Nanti Pak Leo Akan Masuk Ke Aplikasi Ini Adalah Yang Saya Highlight Ini Itu Semuanya Berkorelasi Application Are Each Other Nah Predict Ser Velocity Ini Yang Sering Orang Lakukan Tanpa Aware Bahwa Dia Punya Ascertainty Dan Ascertainty Sebenarnya Tinggi Begitu Begitu Juga Ini Berpengaruh Ke Respon Dari Sesmi Respon Waktu Kita Melakukan Fleet Substitution Misalnya Share Wave Kita Terlalu Over Estimate Over Predictive Nanti Sesmi Respon Fleet Substitution Juga Over Estimate Nah Kita Biasanya Melakukan Modeling Juga Modeling Juga Over Estimate Nah Seperti Itu Jadi Ini Ini saling Berkaitan Jadi Use Wisely Kata Orang Seperti Itu Ini Contohnya Jadi Ini Kita Lihat Di Sini Area Interes Ini Adalah Crossover Tapi Crossover Itu Tidak Crossover Yang Gas Jadi Atau Oil Atau Shell Jadi Ini Crossover Benar-benar Rapet Biasanya Itu Indikasi Ada Litologi Yang Harder Tapi Jadi Disini Dia Dia Bila Oke Kalau Saya Mau Coba Apa Namanya Predict Velocity VS Apakah Sama Dengan Saya Punya Memasuk Ternyata Untuk Poison Rasion Dia Sangat Rendah Apa Namanya Prediksinya Jadi Ini Ini Karena Ketidak Ketahuan Kita Apa Namanya Apa Sebenarnya Ini Jadi Kita Harus Tahu Mineraloginya Apa Sebenarnya Saturasinya Seperti Apa Dan Sebagainya Jadi Ini Lead Ke EVO Jadi EVO Juga Over Semuanya Serba Over Oke Oke Ini Gasman Reservitutions Yang Tadi Saya Ini Hubungannya Dengan Yang Sebelumnya Tadi Juga Jadi Dia Over Kita Bisa Lihat Disini Dia Over Ini Clean Sand Tapi Susah Dapat Clean Sand Sekarang Ini Cenderungnya Reservor Itu Shell Sand Karena Clean Sand Sudah Dibor Semua Ceritanya Kita Bisa Lihat Error Jadi Kalau Kita Terlalu Main Plik Klik Aja Beware Kita Bisa Misleading Ini Salah Satu Cara Untuk Melihat Sensitifitas Properties To Lithology Envida Jadi Biasanya Saya Pertama Kalau Saya Dapat Data Saya Akan Coba Di Cross Dulu Kita Melihat Sebenarnya Yang kita Lihat Apa Tapi Jangan Lupa Yang kita Cross Masih Saturated Jadi Kita Juga Harus Transform Dia Ke Water Kondisi Seperti Itu Ini Apa Namanya Beberapa Model Jadi High Impedance Model Contohnya Jadi Kalau Kita Punya High Impedance Model Kita Lihat Sensitifitas Ini Sangat Kecil Sensitifitas Antara VP 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 Gas Sama VP Oil Seperti Itu Jadi Kalau High Impedance Model Kita Perlu High Porosity Juga Tapi Kan Itu Tidak Ada Kali Seperti Itu Jadi Ini Cuma Model Jadi Saya Melihat Bagaimana Efek Dari Elastic Properties Terhadap Saturasi Velocity Dan Density Kemudian Di Sini VS Seperti Apa Rownya Seperti Apa Jadi Efek Yang Paling Besar Kalau Misalnya Di High Impedance Model Adalah Density Nah Ini Juga Untuk Low Impedance Model Seperti Apa Low Impedance Model Itu VP Juga Lebih Sensitive Dan Density Lebih Sensitive Hampir Sama Sensitive 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 Jadi Ini Relation Between Beberapa Elastic Properties Ini Inversi Bisa Rok Fisik Dipakai Untuk Constraint Inversion Jadi Contohnya Disini Adalah Kalau kita Apply Rok Fisik Constraint Apply Jadi Kita Bisa Mendapatkan Hasil Inversi Yang More Realistik Seperti Itu Kemudian Ini Juga Yang Saya Tadi Bilang Jadi Urutan Dari Sphere Prediction Kita Model Akhirnya Kita Mau Lihat IVO Respon Seperti Apa Ini Kita Apa Namanya Salah Satu Kegunaan Aplikasinya Oke Ini Ada Advice Dari Dr. Jack Dorfkin Jadi Kemarin Kalau Bapak Ibu Mengikuti Webinarnya Pak Jack Ini Dia Bilang Sekarang Lagi Common Machine Learning Dia Bilang Tapi Tidak Bisa Replace Rational And Educated Training Jadi Kita Juga Harus Ngerti Teorinya Kita Harus Ngerti Apa Namanya Jero-jeroannya Istilahnya Tetapi Kita Juga Pada Saat Bersamaan Kita Hanya Ambil Mencomot Misalnya Aduh Aku Mau Bikin VS Aku Pak Gede Kesannya Aja Kita Comot Metod Lalu Kita Bilang Ini Pasti Bisa Solve Problem Padahal Belum Tentu Jadi Maksudnya Kita Find Problem Kita Coba Formulasikan Dengan Question Ini Problem Saya Punya Ini Apa Namanya Bisa Nggak Disolve Kita Find Relationship Dulu Kalau Saya Bisa Kemudian Baru Saya Mencoba Melihat Ini Kira-kira Teori Mana Yang Cocok Untuk Bisa Menganhance Interpretasi Saya Seperti Itu Nah Never Stop Thinking And Questioning That's Important One One Things Orang Suka Bicara Tentang Model Orang Dengan Obvious Kasih Lihat Ini Model AVO Respon Ini Model Inversinya Ini Model 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 B Bajak Model Tapi Hanya Sedikit Yang Useful Dan Model Itu Sangat Easy To Cheat Jadi Mungkin Karena Kita Mau Cepet Ambil Aja Green Bekas Ambil Aja C A C C C Tapi Padahal Kita Tidak QC One Way QC Is Calibrate Using Coralette Of Elastic Properties And We Have To Verify Against The Log Data Ini Something Like Another Way Kita Bisa Gunakan Semua Teori Model Whatever It Is Tapi Kita Perlu Kalibrasi Atau Kita Perlu Taruh Asert 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 Kita Put In Our Model Supaya Kalau Saya Bila Bila Skenary Multiple Skenary Which Is Good Jadi Orang Aware Punya P10 P50 P90 Misalnya Seperti Itu Semoga Bapak Ibu Bisa Lebih Mengerti Lebih Menjadi Suka Karena Banyak Semuanya Thank you So Much Thank you Kita Ada Pertanyaan Tapi Saya Simpan Dulu Untuk Nanti Setelah Setelah Pak Leo Silahkan Pak Leo Untuk sharing Sharing Screennya Tapi Sementara Kita Menunggu Pak Leo Bu Putri Silahkan Dianshare Kemudian Pak Leo Silahkan Dishare Sambil Kita Menunggu Barangkali Kita Bisa Mengambil Beberapa Hal Dari Penjelasan Ibu Putri Terlihat Rumit Begitu Ya Banyak Model Teoretical Skenarius Ada Schemes Tentang Empirical Dan Hybrid Dan Semuanya Memang Waktu Saya Belajar Dulu Tidak Banyak Kita Bahas Tapi Mungkin Intin Gunanya Community Of Practice Karena Kita Mengenal Banyak Problem Sehingga Kita Mencari Solusinya Begitu Jadi Sepanjang Karir Saya Saya Ber Saya Ber Apa Namanya Berkutat Dengan Rock Fisik Ini Mengajarkan Saya Untuk Berpikir Kritis Begitu Jadi Ini Mungkin Untuk Adik-adik Mahasiswa Jangan Lupakan Untuk Tetap Mempertanyakan Teori Dan Berpikir Kritis Karena Inilah Yang Menjadikan Penemuan Penemuan Kedepan Begitu Jadi Silahkan Pak Leo Nanti Kita Simpan Pertanyaan-pertanyaan tersebut Untuk diskusi Selanjutnya Pak Leo Mempunyai Waktu 25 Menit Silahkan Baik Pak Adi Terima kasih Suara saya Bisa Dengar Selamat pagi Bapak Ibu-ibu Sekalian Bapak-bapak Senior Hagi Bapak-ibu Yang satu Angkatan Maupun Yang junior Pagi ini Saya akan Share sedikit Pengalaman Saya Tapi Mungkin Sebelum Saya Mulai Saya Introduksi Sedikit Mengenai Apa yang Sebut Dengan IROX Mungkin Sudah tahu Tapi Banyak Yang belum Tahu IROX Itu Apa Jadi Mungkin Saya akan Mulai Presentasi Saya Dengan Materi Singkat Mengenai IROX Jadi IROX Ini Sebetulnya Dulunya Adalah Singkatan Kita Sebut Sebagai Singkatan Dari Indonesian Rock Physics Society Jadi Ini Merupakan Sebuah Grup Informal Diskusi Grup Discussion Yang informal Jadi Tidak Tidak Ada Wadah Resminya Mengenai Rock Fisik Walaupun Di dalam Perjalanannya Kemudian Ada Macam-macam Yang kita Buka Jadi Yang Yang kita Bahas Khususnya Misalnya Mengenai Seismik Inversi Dan sebagainya Jadi Dulunya Ini Sekedar Informal Saja Kemudian Kita Menginisiasinya Di sekitar Tahun 2015 Kalau Saya tidak Salah ingat Oleh Sebuah Grup Kecil Ada Saya Ada Bu Putri Ada Paroi Barus Dan Mungkin Ada Beberapa Orang Lagi Seperti Pak Paulus Kemudian Seiring Waktu Berjalan Sempat Ada Kegiatan Cukup Rutin Kemudian Lama-lama Menghilang Jadi Semakin Semakin Setelah Setelah Pensiun Di Tahun 2018 Karena Secara Formal Saya Tidak Bisa Melakukan Kegiatan Lagi Untuk Grup Ini Kenapa IROC IROC Sejarahnya Sebenarnya Simple Saja Dan Kita Bukan Gagak Gagahan Tapi Hanya Sekedar Fun Jadi Itu Sebenarnya Diambil Karena Waktu itu Iphone Lagi Booming Jadi Orang-orang Selalu Pamer Iphone Jadi Kita Namakan Juga IROC Walaupun Singkatannya Memang Oke Indonesia So Jadi Itu Secara Singkatnya Kemudian Dalam Kegiatannya Kita Ada Seminar Jadi Offline Pindah-pindah Tempat Awalnya Belakangan Kemudian Lebih sering Di kantor Saya Waktu itu Ini Salah Satu Topik Yang Dibahas Rok fisik Aplikasi Rok fisik Untuk Eksplorasi Dan Pengembangan Lapangan Minyak Dan Gas Kemudian Selain Rok fisik Kami Membahas Juga Mengenai Hal-hal Yang Non Rok fisik Ini Salah Satu Hal Yang Menarik Saya Aku Ini Cukup Menarik Waktu itu Oleh Pak Paulus Jadi Dia Memberikan Marine Seismic Acquisition The Missing Manual Artinya Hal-hal Yang Tidak Pernahas Fisik Biasanya Fokus Hanya Pada Interpretasi Rok fisik Inversi Dan Hal-hal Seperti itu Tapi Ternyata Dalam Pekerjaan Kita Itu Sebenarnya Ada hal-hal Yang Non-teknis Jadi Misalnya Administrasi Kemudian Kontrak Dan Sebagainya Ini Dibahas Dalam Acara Ini Jadi Cukup Variatif Ini Tahun 2017 Masih Aktif Waktu itu Kemudian Ada Juga Pembicara Yang Kami Undang Dari Company Betulnya Dari JGI Kalau Tidak Salah Membicarakan Mengenai Perkandikan Eksplosif Dan Fibrosesi Jadi Fibrosesi Itu Memang Waktu itu Dikembangkan Untuk Medan Yang Cukup Sulit Untuk Dimasuki Dengan Material Material Eksplosif Dan Sebagainya Kemudian Awalnya Selain Undangan Kita Juga Internal Ada Seperti Paroi Memberikan Pelatihan Mengenai Rock Physics Waktu itu Kalau tidak Salah Evio Jadi Paroi Mengintroduksi Aplikasi Python Untuk Rock Physics Jadi Waktu itu Di SK Kamigas Kalau tidak Salah Saya lupa Fotonya Dan Waktu itu Memang Ada Rencana Untuk Membuat Buku Jadi Kita Ada Semacam Rencana Yang Dimotori Paroi Jadi Ada Rencana Membuat Semacam Buku Panduan Analisa Rock Physics Dasar Menggunakan Bahasa Python Jadi Ini Masih Versi Aslinya Masih Saya simpan Ini Paroi Waktu itu Paroi Masih Jadi Seksen Jadi Rencananya Ini Sudah Ada Menghilang Karena Kesibukan Masing-masing Personilnya Ini Kegiatan Terakhir Saya Masih Sempat Mengkoordinasi Kegiatan Ini Kalau Masalah 2019 Waktu itu CGG Memberikan Sponsorsif Berupa Pelatihan Bersertifikat Jadi Selama 14 Pertemuan Ini Kalau Kita Mengikuti Semuanya Masing-masing Pertemuan Mendapat Sertifikat Untuk Pelatihan Rock Physics Jadi Sponsornya Waktu itu CGG Kebetulan Pak Mandong Ada disini Terima kasih Pak Untuk CGG Yang Sering Membantu Karena Memang Kampani Yang Sering Membantu Kami CGG Oke Nah Hari ini Dengan Diadakannya Webinar ini Khusus Mengenai Rock Physics Maka Kita Merjanakan The Return Of IROC Jadi Mungkin Society Ini Akan Kita Aktifkan Kembali Dan Saya Senang Karena Ternyata Banyak Sekali Motornya Yang Sudah Siap Ada Pak Adi Kemudian Ada Beberapa Orang Lain Yang Muda Yang Siap Membantu Patris Sakti Kemudian Pak Budi Permana Dan Lain-lain Jadi Hari ini Kita Merjanakan Rekan 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 Tapi Mudah-mudahan Kita Bisa Jalankan Dengan Smoot Dan Lebih Berkembang Karena Saya Yakin Rock Physics Ini Cukup Banyak Digunakan Dalam Perdihan Sehari-hari Nah Seperti Pesan Bu Putri Tadi Saya Mengambil Dua Topik Yang Menurut Saya Jarang Diekspos Jadi Kalau Kita Bicara Mengenai Rock Physics Lalu Yang Kita Bicarakan Adalah APO Rock Fisik Sendiri Seismic Inversion Geostatistik Dan Lain-lain Saya Akan Ambil Dua Hal Yang Jarang Diekspos Yaitu Digital Rock Physics Kemudian Satu Lagi Seismic Modeling Tapi Yang Saya Maksud Dengan Seismic Modeling Ini Yang Forward Karena Ada Yang Inversion Ada Yang Forward Saya Akan Lebih Fokus Pada Digital Rock Fisik Dan Seismic Forward Modeling Jadi Pengertian Seismic Modeling Dalam Presentasi Saya Hari Ini Adalah Seismic Forward Modeling Jadi Dua Hal Ini Saya Bahas Jadi Saya Lihat Dulu Mengenai Digital Rock Physics Kalau Saya Berikan Waktu Anda 30 Detik Kira-kira Kalau Saya Punya Kotak 4 Ini Angka Berapa Yang Mau Anda Isi Yang Kita Isi Jadi Ini Sebetulnya Apa Yang Terjadi Di Dalam Seismic Inversion Atau Apapun Yang Istilahnya Yang Menggunakan Inversion Jadi Kita Punya Data Yaitu 7, 6, 12, 5 Dan Kemudian Kita Ingen Mencari Model Model Kita Adalah Yang Dalam Kotak Itu Jadi Inti Dari Pekerjaan Seismic Inversion Atau Reservor Characterization Adalah Dari Data Kita Ingin Menebak Angkanya Jadi Matriksnya Apa Modelnya Berapa Jadi Kalau Kita Hitung Secara Cepat Saja Kita Akan Dapatkan Bahwa Solusi Kita Adalah 4, 3, 8, Dan 2 Biasa Solusi Kita Karena Reservor Characterization Itu Kita Sebut Sebagai Quantitative Interpretation Maka Hasil Kita Adalah Angka Jadi Kalau Dikutip Saya Mengutip Kembali Statement Bukan Statement Speed Sampai Moharam Tadi Itu Dulu Ada Joke Jaman Saya Masih Muda Gak Tahu Sekarang Jadi Kalau Reservoir Engineer Itu Adalah Orang Yang Akurat Kalau 4,5 Dia bilang 4,5 Geologis Kalau ada 4,5 Dia akan Bilang Antara 4 Sampai 5 Jadi Ada Uncertainty Selalu Ada Seperti Itu Nah Kalau Geophysicist Dulu Itu Lu Maunya Berapa Jadi Solusinya Maunya Berapa Tapi Quantitative Interpretation Bukan Seperti Itu Dia Berbicara Dari Data Jadi Datanya Apa Kemudian Kita Invert Hasilnya Adalah Model Kita Jadi Quantitative Interpretation Adalah Usaha Untuk Memfixkan Solusi Kita Sebaik Mungkin Jadi Seperti Itu Walaupun Memang Kita Ada Semacam Uncertainty Uncertainty Analisis Saat Kita Menemukan Solusi Jadi Selalu Ada Seperti Itu Solusi Kita Biasanya Berupa Angka Dan Kemudian Biasanya Kita Menggunakan Color Map Dan Sebagainya Kalau Angka Dua Kita Kasih Warna Abu Abu Dan Hasilnya Biasanya Kita Dapat Citra Jadi Seperti Ini Digital Loro Fisik Berangkat Dari Sini Jadi Kalau Kita Lihat Di rumah Sakit Yang Sakit Atau Yang Mau Diamati Diobservasi Itu Dimasukkan Dalam Alat Ini Kemudian Diberikan Sinar X-ray Kemudian Secara 3D Dan Ditembak Dari Berbagai Arah Kemudian Hasilnya Adalah Kurang lebih Sama Dengan Kotak Yang Empat Tadi Tapi Kotak Ini Sangat Banyak Ini Bukan Kotak Yang Mungkin Bisa Silinders Jadi Seperti Itu Intinya Adalah Yang Kita Ukur Intensitas Jadi Intensitas Kemudian Kita Membuat Model Dimana Model Itu Bahwa Intensitas Yang Kita Amati Adalah Kombinasi Linear Misalnya Dari Sifat Sifat Di Dalam Tubuh Manusia Jadi Seperti Itu Kemudian Kita Melakukan Inversi Balik Jadi Biasanya Kalau Tomografi Itu Kita Menggunakan ART Misalnya Jadi Kita Bisa Hitung Balik Untuk Mendapatkan Modelnya Dan Hasilnya Kita Tahu Kalau Di Rumah Sakit Seperti Ini Jadi Kita Bisa Melihat Bagian Dalam Manusia Tanpa Kita Harus Membedah Rock Fisik Bagaimana Kalau Rock Fisik Itu Sama Jadi Batuan Yang Ada Misalnya Core Satu Core Itu Kita Masukkan Dalam Medan X-ray Kemudian Ditembak Kemudian Intensitasnya Kita Rekam Kemudian Intensitasnya Kita Proses Jadi Digital Rock Fisik Ini Basisnya X-ray Sangat Menarik Dan Kalau Kita Proses Kita Dapatkan Kurang Lebih Seperti Ini Saya Ambil Di Websitenya Core Lab Jadi Kalau Saya Punya Core Yang Biasanya Kita Untuk Analisis Sangat Terbatas Hanya Satu Seksyen Misalnya Dengan Digital Fisik Ini Kita Bisa Melihat Core Itu Secara Tiga Dimensi Kita Bisa Potong Dimanapun Kita Suka Tanpa Kita Harus Memotong Core Jadi Kita Seismic 3D Kita Bisa Potong Dimana Saja Kita Mau Jadi Seperti Ini Dan Kita Bisa Lihat Ada Porosity Dan Sebagainya Kemudian Hal-hal Yang Lain Dan Saya Pikir Kedepannya Mungkin Kalau Kita Tertarik Kita Bisa Menggunakan Katakanlah Artificial Intelligence Untuk Menganalisis Hasilnya Misalnya Untuk Mengenali Batuan Dan Sebagainya Menghitung Porosity Dan Sebagainya Jadi Ini Salah Satu Hal Yang Bisa Kita Lakukan Kedepan Mengenai Digital Rock Fisik Oke Ini Adalah Beberapa Teknik 3D Tomography Jadi Kalau Biasanya Untuk Core Analisis Kita Menggunakan Yang Ini Nah Kemudian Kita Tahu Bahwa Salah Satu Kendala Dalam Teknik Ini Adalah Kalibrasinya Jadi Memang Ada Pekerian Tambahan Sebetulnya Waktu Kita Selasai Melakukan Analisis Dengan Metode Ini Selalu Kita Memerlukan Proses Yang Namanya Kalibrasi Pengalaman Saya Dulu Memang Kantor Pernah Mencoba Dengan Pak Pauji Di Lab Fisboom DTB Kami Waktu itu Menghitung Porosity Tapi Memang Porosity Agak Kurang Match Dengan Hasil Lab Dan Memang Harus Ada Semacam Proses Kalibrasi Nah Proses Kalibrasi Ini Ada Salah Satu Contoh Dibahas Dalam Salah Satu Paper Yang Tapi Dia Juga Melakukan Penelitian Ini Joke Sama-sama Madona Namanya Tapi Bukan Penyanyi Jadi Ini Adalah Bagian Digital Work Fisik Ini Bagian Lab Kemudian Ada Semacam Proses Kalibrasi Anda Bisa Baca Di Paper Ini Kemudian Informasi Dari Digital Work Fisik Ini Bisa Digunakan Secara Maksimal Untuk Melakukan Macam-macam Prediksi Tergantung Apa Yang Mau Kita Lakukan Saya Lanjut Dengan Seismic Modeling Jadi Hari ini Saya akan Bahas Sedikit Mengenai Seismic Modeling Yang Dari Pengalaman Saya Cukup Penting Untuk Mendukung Katakanlah Seismic Inversion Atau Pekerjaan-pekerjaan Yang Lain Jadi Saya akan Bahas Mengenai Ini Sebelum Saya Mulai Ada Satu Artikel Digifisik Cukup Bagus Walaupun Sudah Lama Tahun 2005 Jadi Dia Membahas Pak Michael Esking Itu Dia Menyajikan Perkembangan Rok Fisik Selama 50 Tahun Jadi Ini Dari Perspektif Dia Jadi Kalau Anda Mau Baca Silahkan Kemudian Saya Kutip Lagi Yang Dari Sliden Bu Putri Ada Tiga Hal Sebetulnya Yang Perlu Di Adres Saat Kita Menggunakan Rok Fisik Yang Pertama Adalah Temukan Masalah Kemudian Buat Formulasinya Kemudian Cari Satu Teori Yang Pas Untuk Menyelesaikannya Kemudian Mungkin Saran Adalah Untuk Rok Fisik Memang Kita Tidak Bisa Hanya Klik The Button Tapi Kita Harus Menguasai Fisika Dan Matematika Kemudian Jangan Berhenti Berpikir Dan Bertanya Ini Adalah Pengalaman Yang Saya Share Dalam Seismik Pekerjaan Modeling Saya Mungkin Sejarah Reservoir Characterization Yang Kita Tahu Sangat Terkait Dengan Eurofisik Kalau Kita Lihat Ada Cukup Panjang Jadi Seismik Zaman Dulu Hanya Untuk Struktur Kemudian Untuk Lithology Interpretation Orang Mulai Menggunakan Seismik Attribute Kemudian Ada FIO Interpretation Fluid Tapi Secara Kualitatif Kemudian Seismik Inversion Awalnya Masih Lithology Jadi Hanya AI Kemudian Muncul Elastic Impedance Oleh Pak Conoli Dan Teman-teman Kemudian Muncul Simultaneous Inversion Ini Motornya Dulu Jason Kemudian Geostatistik Dan Sekarang Ada Machine Learning Dan Sebagainya Jadi Bermacam-macam Metode Jadi Semakin Canggih Saja Metodenya Untuk Seismik Modeling Forward Ini adalah Salah satu Kartun Yang sering Digunakan oleh Mahasiswa Perisinya adalah Kita membuat Seismik Sintetik Dari Model Bumi Kita Dan Wavelet Wavelet Kita ini Bisa Wavelet Yang kita Model Atau Kita Ekstrak Sebelumnya Dari Suatu Lapangan Biasanya Pekerjaan Rock Fisik Itu Bekerja Ada di sini Jadi Dia ada Di bagian Earth Jadi Petrofisik Petrofisik Itu Dia melakukan Analisis Reservoir Properties Jadi Gamma Ray Dan sebagainya Itu Kita golongan Sebagai Reservoir Properties Kalau Rock Properties Itu ada Bagian Di dalam Rock Fisik Rock Fisik Ini Biasanya Digunakan Untuk Kita Meng-QC Lock Kita Jadi Tadi Disebut Bu Putri Ada Bound Macam-macam Jadi ada Bound Kalau Lock Kita Di luar Bound Biasanya Kita Bisa Cushioning Dan sebagainya Jadi Rock Fisik Biasanya Dilakukan Untuk Meng-QC Lock Jadi Semacam QC Tool Kemudian Sering digunakan Untuk Lock Modeling Jadi Ada Misalnya Lock Yang hilang Atau lock Yang Tidak lengkap Biasanya Kita bisa Meng-create Dari lock Lock Yang lain Kemudian Yang sering Digunakan Dan Cukup Memberikan Informasi Tambahan Adalah Yang namanya Substitusnya Fluida Jadi Misalnya Kita Bor Satu Field Kemudian Sumbernya Teraket Dry Dan Mungkin Kita berpikir Ini mungkin Salah Lihat Seismik Dan sebagainya Coba Kita cari Lagi Dimana Waktu Kita Bilang Itu Maka Yang terpikir Adalah Kita Membuat Fluid Substitution Dimana Sumur Yang Tadinya Dry Itu Kita Ganti Dengan Fluida Dengan Gas Misalnya Kemudian Kita Amati Data Sintetik Seismik Untuk Mencari Di area Kita Apakah Ada Area Yang Berisi Gas Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Rock Fisik Itu Intinya Adalah Kalau Kita Bercara Rock Fisik Itu Simbel Saja Tujuannya Menghasilkan Density Dan VS Karena Ketiga Hal Ini Bisa Digunakan Untuk Menghasilkan Reflectivity Reflectivity Ini Kalau Kita Konvolusikan Dengan Web Hasilnya Seismik Reflectivity Ini Bisa Macem-macem Ada Akirit Ada Sui Ada Node Subject Dan Sebagainya Umumnya Untuk Evo Digunakan Akirit Awal-awal Memang Masih Sui Tapi Untuk Inversion Evo Itu Menggunakan Akirit Nah Rock Fisik Ini Biasanya Digunakan Untuk Cross-plot Analisis Biasanya Kita Melakukan Cross-plot Analisis Mencoba Melihat Relasi Antara Dua Parameter Atau Tiga Parameter Dan Sebagainya Jadi Misalnya Kita Ingin Mengubah Density Dan Misalnya VP Menjadi Katakanlah Log yang Lain Misalnya Gamma Ray Nah Kita Melihat Dari Cross-plot Analisis Apakah Ada Relasi Yang Bagus Yang Korelasinya Bagus Yang Kemudian Bisa Kita Gunakan Untuk Menghitung Reserval Properties Jadi Seismic Inversion Itu Hanya Menghasilkan Rock Fisik Yaitu Density VP Dan VS Nah Biasanya Kita Mencoba Menertimakan Menjadi Reserval Properties Katakanlah Porositas Jadi Umumnya Itu Kalau Kita Mau Menghitung Cadangan Selalu Basic Ada V-clay Ada Porosity Dan Syukur-syukur Kita Bisa Menghitung Water Saturation Dari 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 Inversion Kemudian Ada Digunakan Untuk Seismic Modeling Itu Pasti Rock Fisik Kemudian Terakhir Adalah Untuk Untuk Seismic Inversion Ini Adalah Ultimate Objektif Jadi Memang Biasanya Ke arah Situ Semua Pekerjaan Rock Fisik Mengarah Ke Inversi Seismic Ini Saya Cepat Sajain Akhir Chat Persamaan Yang Sering Digunakan Jadi Mungkin Anda Familiar Dengan Persamaan Ini Kemudian Ada Yang Namanya Note Suprit Note Suprit Ini Persamaan Awal Dari Relasi Antara Amplitudo Dan Offset Dan Dia Adalah Solusi Yang Exact Jadi Hanya Karena Lebih Lebih Komplekated Itu Jarang Digunakan Di Dalam Pekerjaan Sehari-hari Biasanya Orang Menggunakan Akhir Chart Nah Tapi Saya Memberikan Saran Kalau Anda Mau Melakukan Analisis Mengenai Reflectivity Atau Seismic Amplitude Untuk Kasus Karbonat Atau Katakanlah Case Dari Lapisan Yang Kurang Tight Ke Yang Lebih Tight Itu Saya Sarankan Menggunakan Note Suprit Karena Dia Akan Memberikan Hasil Yang Lebih Akurat Dibandingkan Akhir Misalnya Untuk Karbonat Khususnya Itu Saya Sarankan Menggunakan Note Suprit Jangan Nanti Retard Ini Proses Yang Standar Kita Tadi Ada Slide Bukutri Juga Biasanya Kita Mulai Dengan Petrophysics Ada Lock Dan Sebagainya Kemudian Kita Memangkan Rock Fisik Kemudian Rock Fisik Ditambah Dengan Seismik Tambah Intertasi Tambah Velok Tambah Informasi Yang Lain Kita Melakukan Yang Namanya Reserve Carakterisasi Dulu Waktu Saya Masih Bekerja Ada Semacam Rule Of Time Jadi Kalau Petrophysics Kita Akurat 90% Rock Fisik Kita 90% Akurat 80% Maka Hasil Air Kita Itu Adalah Hanya 65% Tapi Harap Diingat Bahwa Ini Kalau Kita Berbicara Mengenai Rock Rock Property Karena Dalam Banyak Kasus Misalnya Kita Yang Menjadi Reservoir Reservoir Ketemu Jadi Sukses Tapi Untuk Rock Fisik Mungkin Enggak Seakurat Yang Kita Inginkan Jadi Mungkin Hanya 65% Jadi Memang Dalam Pekerjaan Yang Terangkai Seperti Ini Kita Harus Semaksimal Mungkin Di Setiap Segmen Di Petrophysics Usahakan Sebaik-baiknya Rock Fisik Sebaik-baiknya Di Reservoir Sebaik-baiknya Termasuk Seismik Interpretasi Dan sebagainya Karena Untuk Interpretasi Saja Misalnya Itu Kita Tahu Itu Ada Yang Namanya Low Frequency Model Sangat Bergantung Picking Kita Jadi Akurasi Dalam Setiap Segmen Ini Sangat Diperlukan Karena Total Akurasinya Hanya Kumulatif Dari Semuanya Ini Yang Mungkin Perlu Diperhatikan Kita Coba Rep 5 Menit Kedepan Kita Diskusikan Oke Saya Masih ada Beberapa Slide Ini Slide yang Standar Mungkin Saya skip Aja Saya Biasanya Sebelum Melakukan Sismik Modeling Saya Mulai Dengan Reflective Modeling Artinya Mengenali Karakter Amplitude Itu Bisa Kita Lakukan Dari Well Lock Jadi Hasil Lock Fisik Itu Bisa Kita Ambil Kita Lakukan Reflective Modeling Untuk Mengenali Amplitude Dari Reservor Yang Berbeda Atau Batuan Yang Berbeda Kemudian Sesmic Modeling Itu Kita Bisa Gunakan Biasanya Ada Dalam Well Sesmic Tie Jadi Well Sesmic Tie Adalah Sesmic Modeling Kemudian 2D Sesmic Modeling Dan 3D Sesmic Modeling Ini Biasa Cartoon Ini Wave Teori Jadi Kalau Kita Bicara Mengenai Wave Teori Kemudian Saya Sering Memodelkan Travel Time Karena Travel Time Itu Cukup Penting Untuk Analisis Nah Ini Ada Satu Yang Mungkin Kedepan Kalau Kita Ada Waktu Khusususnya Ada Yang Menggemari Python Dan Ini Baru Tahun 2021 Ini Kalau Nggak Salah Geostat Dengan Python Dan Ini Hasilnya Seperti Ini Saya Ambil Dari Paper Ini Paper Masih Baru Juli 2021 Sesmic Reservor Modeling Dengan Python Jadi Mungkin Bisa Juga Kalau Society Ini Jalan Kedepan Kita Bisa Coba Mengadakan Workshop Beberapa Seri Untuk Belajar Tentang Geostat Kedepannya Nah Ini Seismic Modeling Eksampel Yang Pernah Dilakukan Oleh Pak Wawan Satriawan Dan Teman-teman Jadi Ini Intinya Adalah Field Saya Reservornya Kurang Lebih Biar Tebalnya Sama Tapi Amplitudenya Berubah Secara Lateral Jadi Waktu Itu Untuk Memahami Ini Mereka Melakukan Seismic Inversi Tapi Sebelumnya Itu Mereka Melakukan Seismic Modeling Jadi Mereka Melakukan Seismic Modeling Ini Simbel Saja Jadi Modelnya Cukup Dua Lapis Ada Shell Dan Sand Kemudian Shell Mendebal Dan seterusnya Kemudian Dilihat Responnya Jadi Ada Near Stack Far Stack Dan sebagainya Kemudian Juga Variasi Lateral Dari Rock Property Kalau misalnya Porosity Membesar Atau Disini Shell Mendebal Dan sebagainya Lalu Responnya Dilihatnya Karakter-karakter Ini Sebenarnya Jadi Semacam Pengetahuan Awal Sehingga Waktu Running Inversinya Kita Bisa Mencoba Memahami Dengan Lebih Cepat Jadi Seperti Itu Dan memang Hasil Inversinya Itu Kalau Yang Saya Dengar Ceritain Itu Mereka Merubah Skema Drilling Dari Dua Platform Jadi Satu Platform Kalau Tidak Salah Nah Ini Yang Saya Tampilkan Di Hagi Tahun Lalu Jadi Ini Berangkat Dari Kasus Salah Satu Perusahaan Mereka Punya Rift Yang Cukup Tebal Ada Gas Tapi Mereka Nggak Bisa Lihat Di Dalam Data Sesmik Lalu Pertanyaan Ini Coba Dijawab Dengan Sesmik Modeling Jadi Ini Data Sesmik Kita Lihat Kontak Tidak Terlalu Kelihatan Itu Ada Kontak Kemudian Seperti Biasa Saya Selalu Memulai Dengan Reflective Modeling Itu Kelihatan Kontak Itu Sebetulnya Bisa Dilihat Jadi Dari Amplitudenya Ini Konstan Dan Secara Teoretis Dia Mestinya Bisa Dilihat Kenapa Nggak Bisa Dilihat Itu Kemudian Coba Dianalisis Dengan Beberapa Metode Salah Satunya Itu Adalah Saya Mencoba Menintroduksi Menganalisis Perpindahan Antara Refleksi Dari Top Menjadi Base Dan Base Menjadi Top Mengapa Itu Kalau refleksi Dari Bawah Dari Dasar Si Karbonat Ini Dia Masuk Dalam Kelabisan Karbonat Yang Kecepatannya Lebih Tinggi Sehingga Dia Mestinya Tiba Lebih Awal Jadi Itu Yang Saya Lakukan Ini Model Saya Raytracing Biasa Yang Biasa Saya Lakukan Dan Ternyata Hsilen Seperti Ini Jadi Kalau Kita Perhatikan Ini Adalah Refleksi Dari Top Tapi Dari Base Kemudian Menyimpang Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Kita Bisa Lihat Katakanlah Dasarnya Ini Misalnya Dasarnya Gas Karbonat Itu Maksud saya Kontaknya Ini Kontaknya Ini Akan Naik Seperti Ini Kalau Deflatan Karena Waktu Dalam Pacific Processing Bagian Ini Akan Deflatan Seperti Ini Jadi Dia Akan Naik Seperti Ini Jadi Untuk Far Offset Kita Tidak Ada Refleksi Dari Base Kontak Jadi Kontaknya Ini Hanya Di Sini Near Offset Kemudian Waktu itu Cyber Experiment Ini Masih Disclaimer Karena Memang Hanya Satu Field Untuk Mengolah Data Ulang Hanya Dengan Data Near Dan Mid Jadi Itu Yang Dilakukan Ini Adalah Original Full Stack Kemudian Saya Mempernahkan Yang Namanya Optical Stack Jadi Beberapa Trace Di Stack Kemudian Pindah Ke Posisi Berikutnya Ini Original Full Stack Tidak Terlalu Kelihatan Walaupun Kita Lihat Samar Ini Ada Kontak Tapi Setelah Menggunakan Near Dan Mid Itu Lebih Clear Jadi Kita Lihat Ini Kontak Lebih Clear Dan Kalau Kita Main Dengan RGB Bending Misalnya Kita Bisa Lihat Ini Cukup Bilas Ini Masih Disclaimer Karena Hanya Berlaku Di Satu Field Dengan Rift Yang Cukup Baik Kemudian Ini Seismic Modeling RGB Blending Kita Bisa Membuat Sintetik Amplitudenya Kemudian Respon Dalam Spektrum Bisa Kita Analisa Kemudian Dari Spektrum Ini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Apakah Dengan RGB Blending Kita Bisa Membedakan Antara Litologi Atau Fluid Yang Berbeda Jadi Ini Mesegenya Disitu Nah Yang Terakhir Seismic Modeling Sering Kali Dipakai Dalam Visibility Study Sebelum Seismic Inversion Jadi Dari Petrofisik Kita Dapat Petrofisik Kemudian Kita Punya Wave Led Bisa Dari Model Atau Extracted Kita Punya Horizon Interpolasi Saya Dari Well Jadi Kita Punya Marker Marker Kita Interpolasi Lalu Ketiga Input Ini Kita Menghasilkan Sintetik Seismic Sintetik Seismic Ini Kemudian Digunakan Untuk Seismic Inversi Dan Kemudian Hasil Inversinya Bisa Kita Gunakan Untuk Men-set Ekspektasi Kita Apakah Kita Akan Dapat Memetakan Reservoirnya Dengan Bagus Apakah Dua Reservoir Secara Vertikal Itu Bisa Dibedakan Atau Hanya Bisa Dilihat Sebagai Satu Gross Package Dan Sebagainya Nah Ini Bisa Diset Disini Jadi Peran Seismic Modeling Cukup Signifikan Di Dalam Kita Sebelum Kita Melakukan Seismic Inversi Yang Real Dan Memang Ini Dulu Di kantor Memang Ini Standar Jadi Kita Nggak Akan Bilang Ke klien Hal-hal Yang Istilahnya Gaji Surga Jadi Kita Nggak Akan Bilang Wah Ini Pasti Bisa Jadi Selalu Kita Mencoba Membawa Ekspektasi Itu Kepada Sesuatu Yang Lebih Realistis Oke Ini Ada Beberapa Sebetulnya Kalau Waktunya Cukup Akan Saya Bahas Tapi Karena Waktunya Tidak Cukup Memang Saya Sampai Disini Sesempurna Apapun Rock Fisik Anda Itu Selalu Ada Limitasi Limitasinya Adalah Di Dalam Dator Seismik Disini Ada Beberapa Hal Yang Bisa Di Adres Tapi Semua Hal Ini Sebenarnya Bisa Kita Mengerti Dengan Menggunakan Seismik Model Yang Baik Sintensi Seismik Ataupun Ray Tracing Untuk Menghitung Travel Time Dan Sebagainya Tapi Intinya Kita Bisa Mengaksesnya Sebelum Kita Melakukan Satu Pekerjaan Jadi Kesimpulannya Adalah Seismik Forward Modeling Dapat Memberikan Informasi Yang Berguna Sebelum Kita Melakukan Advanced Analisis Seperti Reservoir Characterization Saya Pikir Itu Saja Mungkin Dari Saya Sekedar Penghangat The Return Of IROC Begitu Saja Pak Baik Terima kasih Pak Leo Dan Ibu Putri Saya Persilahkan Untuk Menghidupkan Videonya Pak Karena Ternyata Ada Feedback Banyak Yang Kangen Dengan Pak Leo Dan Putri Siap Baik Baik Kita Memanfaatkan Waktu Yang Tersisa Saya Ingatkan Kepada Bapak Ibu Semua Bahwa Ini Bukan Satu-satunya Presentasi Yang Akan Kita Lakukan Sebagai Komunitas Kita Akan Aktif Begitu Dan Nanti Akan Kita Sampaikan Di media Sosial Maupun Di Presentasi Presentasi Yang Lainnya Begitu Jadi Ini Baru Teaser Saja Menurut Ibu Putri Sebelum Kita Membahas Saya Ingin Juga Mengapresiasi Teman-teman Yang Ada Di Non Migas Apa Yang Kita Sampaikan Tadi Mungkin Cukup Banyak Bobotnya Di Migas Tapi Aplikasi Rock Fisik Tentu Bisa Kita Lakukan Di Material Science Di Geomekanik Begitu Kita Bisa Melihat Konduktivitas Atenuasi Hidrogeofisika Kemudian Geothermal Mining Bahkan Sekarang CCS Begitu Jadi Tidak Terbatas Pada Migas Saja Ibu Ibu Putri Dan Pak Leo Kita Mulai Bahas Ada Beberapa Pertanyaan Di Atas Saya Coba Bacakan Yang Pertama Datang Dari Mohon Maaf Saya Coba Cek Dari Mas Atau Bapak Muhammad Nur Ahsan Zakir Beliau Mempertanyakan Kurang Lebih Asumsi Atau Metode Yang Digunakan Di Rock Fisik Itu Seperti Apa Jika Ditingjau Dari Sisi Anisotropi Seismik Atau Seismik Anisotropi Mudah-mudahan Saya tidak Salah Membacakannya Jadi Saya Ulangi Lagi Beliau Bertanya Kira-kira Asumsi Dan Metode Seperti Apa Yang Generik Yang Digunakan Di Dalam Rock Fisik Atau Yang Bisa Kita Gunakan Dalam Rock Fisik Kalau Kita Menghadapi Problem Anisotropi Atau Khususnya Seismik Anisotropi Silahkan Pak Leo Atau Bu Putri Mungkin Bu Putri Dulu Ya Bu Putri Terima kasih Atas Pertanyaannya Tapi Sebelumnya Saya mau Diklir dulu Di Disini Masih Banyak Yang Lebih Expert Dari Saya Jadi Guru-guru Saya Kayak Pak Frank Jadi Apa Namanya Kita Diskusi Jadi Kalau Ada Masukan Ada input Monggo Pertanyaan Tadi Biasanya Anisotropi Kita Memakai Inclusion Model Biasanya Seperti Itu Ada Yang Namanya Differential Effective Medium Teori Orang Bilang Dem Effective Medium Atau Effective Medium Teori Tetapi Anisotropi Biasanya Di Apply Di Unconventional Mocely Unconventional Ataupun Fracture Basement Karena Dia Melihat Perbedaan Antara VTI Sama HTI Seperti Itu Nah Untuk Isotropi Kita Butuh Data Jadi Tidak Hanya Sesimpel Itu Butuh Data Biasanya Kita Butuh Ada Namanya Share Wave Ada Yang Fast Ada Yang Slow Jadi Kita Butuh Dua Itu Untuk Comparation Karena Yang Salah Satu Yang Slow Sama Yang Fast Itu Akan Men Kembali Seperti Itu Nanti Kita Masukkan Ke Inclusion Model Kira-kira Seperti Itu Kira-kira Mengerti Enggak Ya Kira-kira Seperti Itu Mudah-mudahan Mudah-mudahan Pak Yang Bertanya Silahkan Kalau Mau Bertanya Lagi Kalau Pak Leo Ada Insight Silahkan Mengenai Anisotropi Dan Apa Kira-kira Asumsi Dan Metode Di Dalam Kontek Rock Fisik Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Memanagenya Baik Saya Tidak Hafal Persama Tapi Bisa Kita Menggunakan Persamaan Leon Thompson Memang Dia Ada Rumus Untuk Menghandle Anisotropi Dalam Rock Fisik Setau saya Solver Rock Fisik Ada Tool Untuk Menghitung Anisotropinya Ini Tapi Saya Pikir Basicnya Mungkin Berangkat Dari Leon Thompson Baik Mudah-mudahan Mudah-mudahan Diskusinya Sebagai Starting Point Jadi Kita Bisa Terus Berdiskusi Tentang Hal ini Tentu Saja Tentang Anisotropi Ini Tidak Ada Di Dunia Ini Yang Isotropik Isotropik Itu Isolated Event Semuanya Hampir Semua Weekly Anisotropik Atau Anisotropik Pak Leo Dan Bukutri Tapi Untuk Memulai Memahami Anisotropi Tentu Kita Harus Mulai Dengan Isotropik Jadi Banyak Kasus Kasus Atau Teori Dan Bound Yang Dimulai Dari Pemahaman Isotropik Supaya Pemahannya Bertahap Jadi Mungkin Itu Salah Satu Key Point Juga Ada Banyak Teori Bound Empirical Dan Dimulai Dari Isotropik Case Sehingga Kita Bisa Membahasnya Step By Step Begitu Ya Bukutri Yang Tadi Dibahas Oleh Ibu Putri Itu Banyak Asumsinya Isotropik Termasuk Gasman Dan Seterusnya Baik Kita Teruskan Ke pertanyaan Selanjutnya Ada Apresiasi Dari Dokter Wiwit Luar Biasa Ibu Putri Pelajaran Fisika Batuan Jadi Lebih mudah Dengan Penjelasan Ibu Putri Dan Saya Setuju Jadi Mudah-mudahan Lebih menarik Bagi Mahasiswa Kita Dan Praktisi Kita Untuk Lebih Mendalami Fisika Batuan Dari Pak Gustrian Misar Atau Pak Rian Ada Pertanyaan Kepada Narasumber Apakah Sudah Ada Inisiasi Untuk Membuat Rock Fisik Model Menggunakan Data Yang Ada Indonesia Bu Putri Dan Pak Leo Silahkan Pak Saya Maunya Begitu Tapi Mas Adi Yang Lebih Bisa Menjawab Mas Adi Rencananya Kedepannya Dimana Karena Saya Kan Di Kampen Kita Agak Sulit Kecuali Kita Di Badan Misalnya Di SKK Migas Atau Di Pertamina Baik Pak Leo Ada Insight Mengenai Rock Fisik Model Indonesia Sebetulnya Kalau Society Ini Jalan Mungkin Kita Bisa Bikin Semacam Proyek Bersama Kalau Memang Kampen Gak Bisa Keluarkan Data Tapi Mungkin Ada Banyak Paper Di IPA Maupun Di Luar Yang Bisa Kita Gunakan Sebagai Rujukan Jadi Mungkin Dibuat Satu Tim Yang Bergerak Membaca Paper Mengoleksi Data Dan Sebagainya Jadi Nganol Sama Sekali Walaupun Perusahaan Bisa Ngasih Data Tapi Banyak Paper Dari Kampen Yang Berbeda Lokasi Yang Berbeda Bisa Kita Gunakan Jadi Itu Bisa Sebagai Starting Point Menurut Saya Bisa Dilaksanakan Dengan Seadanya Dulu Betul Support Sama Government Sebenarnya Sebetulnya Kalau Mau Memang Bapak 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 Betul Betul Secara Secara Singkat Sudah Ada Usaha Ke Ara Sana Pak Aryan Jadi Kita Akan Mencoba Membuat Rock Fisik Model Indonesia Mudah-mudahan Akan Kita Lihat Hasilnya Beberapa Saat Kedepan Tapi Nature Indonesia Yang Bukan Merupakan Open Data Society Membuat Kita Kesulitan Untuk Melakukan Itu Cuman Memang Komunitas Rock Fisik Kita Adalah Cikal Bakal Yang Bisa Kita Pakai Sebagai Sarana untuk Sarana Untuk Itu Kita Mulai Dari Apa Yang Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Seperti Yang Disarankan Oleh Pak Leo Dan Kami Welcome Mengundang Para Periset Muda Untuk Bergabung Dan Kita Coba Membuat Marmusi Indonesia Begitu Ya Atau Green Bekastanya Indonesia Dan Dan Seterusnya Mudah-mudahan Bisa Kita Kita Lakukan Terima Terima Kasih Kemudian Selanjutnya Ada Pak Atau Mas Abdul Wahid Apakah Materinya Bisa Dishare Untuk Referensi Pak Leo Dan Ibu Putri Bisa Nanti Saya Ubah Ke PDF Kalau Begitu Nanti Jika Yang Membutuhkan Saya Akan Mencoba Fasilitasi Melalui Organiser Atau Panitia PDF Yang Dari Pak Leo Dan Ibu Putri Bisa Dibagikan Kepada Yang Meminta Atau Akan Di Drop Di Satu Share Point Nah Ini Ada Pertanyaan Teknik Dari Pak Dan Mas Muhammad Irsyad Hibatullah Pertanyaannya Mudah-mudahan Sesuai Dengan Apa yang Ditanyakan Jadi Kurang Lebih Saya Farah Frasing Terima Kasih Pak Leo Dan Ibu Putri Secara Khususus Beliau Menanyakan Karakter AVO Kelas 3 Artinya Brightening With Offset Faktor Apa Yang Menyebabkan Munculnya FVO Kelas 3 Yang Sebetulnya Sesuai Dengan Textbook Brightening Dengan Offset Tetapi Hasil Drilling Malahan Water Atau Coal Begitu Jadi Tidak Sesuai Dengan Textbook Padahal Dia Brightening With Offset Jadi Mungkin Ini Sangat Teknikal Dan Sangat Praktis Mungkin Ada Insight Dari Bu Putri Terima kasih Mas Adi Terima kasih Atas Pertanyaannya Bagus Bukan Susah Dijawab Tetapi Banyak Faktor Untuk Menjawab Seperti Itu Jadi Ada Namanya False Bright Spot Mungkin Yang Diketemukan Itu False Bright Spot Tapi Idealnya Misalnya Kalau Kita Ngomong Textbook Itu Biasanya FVO Klas 3 Sangat Bekerja Dengan Baik Kita Ngomong Ideal Case Di dalam Klasik Sedimen Dimana Dia Apa Namanya Gini Yang harus Dingat adalah Yang kita Lihat FVO Itu Sebenarnya Kita Lihat Interface Di top Di top Suatu Reservoir Yang kita Lihat Yang tadi Pak Cleo Sudah Bilangkan Reflectivity Jadi Pada Saat Dimana Batuan Tersebut Mempunyai Kontras Yang Sangat Besar Dengan Top Sama Base nya Disitulah Terjadinya Apa Namanya Brightening Seperti Itu Yang Ideal Yang kita Lihat FVOS Tiga Itu Dia Shell Yang Enchessing Shell Yang Between Above And Below Itu Dia Lebih Biasanya Lebih Soft Dibandingkan Dengan Reservoir Sendiri Seperti Itu Pertama Dia Soft Soft Dalam Reservoir Soft Beda Terhadap Dengan Atas Sama Bawah Kedua Dia Terisi Sama Gas Nah Itu Yang Menyebabkan Adanya Bright Spot Dan Itu Biasanya Kita Validasi Melalui Pre-stake Data Jadi Angle Tapi Jangan Salah Jangan Lupa Juga Bahwa Data Yang Kita Proses Kadangkala Itu Cenderung Sudah Tidak Ada Preserve Amplitude Jadi Sudah Jadi Yang Kita Lihat Sebenarnya Amplitude Tidak Valit Untuk Evo Analisis Jadi Biasanya Company Yang Tahu Bahwa Dia Chasing Evo Dia Akan Memproses Datanya Tentu Dengan Akusisi Yang Bagus Jadi Data Akusisi Yang Bagus Diproses Datanya Dengan Evo Processing Seperti Itu Itu Yang Maksudnya Basis Yang Kita Harus Yang Biasanya Terjadi Untuk Evo Kelas Tiga Kalau Bright spot Juga Ceritanya Sama-sama Bright spot Tapi Beda Jadi Call Itu Juga Itu Same Polarity As Gas Nah Call Kita Ngomong Call Itu Dia Terlihat Bright spot Gitu Loh Over Pressure Juga Seperti Itu Jadi Ini Pitfalls Nya Over Pressure Scent Atau Shell Juga Seperti Itu Kalau Apalagi Low Porosity Heterolitis Scent Itu Dia Seolah Bright spot Nah Maka Kadang-kadang Pre-stack Kita Butuhkan Tetapi Pre-stack Atau Angle Stack Kita Harus Tahu Bahwa Ini Sudah Diproses Dengan Evo Kadang-kadang Enggak Biasanya Saya Meng-QC Dengan Tidak Hanya Evo Tapi Saya Melakukan Intersect Gradient Jadi Saya Melihat Konsistensinya Antara Evo Saya Dengan Intersect Gradient Saya Apakah Sejalan Jadi Kalau Kita Misalnya Data Room Kita Melakukan Data Room Perusahaan Bila Kita Punya Ada Evo Respon Nya Benar Benar Enggak Kelas Tiga Kemudian Kita Lihat Lagi Kita Coba Kita Stacking Jadi Sintetik Kita Bikin Stack Kita Lihat Bikin Angle Oh Kayaknya Bukan Coba Cek Lagi Kemudian Kita Lihat Dong Intercept Gradient Jadi Ada Beberapa Proses Sebelum Kita Konklusion Bahwa Kita Punya Kelas Tiga Jadi Kira-kira Seperti Itu Yang Pengalaman Saya Semoga Menjawab Baik Baik Mudah-mudahan Mas Kirsat Bisa Menyimak Pak Leo Ada Insight Mengenai Kelas Tiga Textbook Ini Yang Ternyata False Istilahnya False Positive Baik Saya Gak Tau Field Dimana Tapi Mungkin Saya Coba Share Screen Slide Saya Tadi Jadi Ini Memang Ada Salah Satu Lapangan Slide Saya Kelihatan Pak Kelihatan Jadi Salah Satu Lapangan Ini Di Kalimantan Timur Jadi Memang Di Kalimantan Timur Ini Kolenya Kenceng Walaupun Begitu Dia Far Offset Ini Amplitude Nya Akan Turun Polarity Sama Dengan Gase Jadi Kalau Ada Kole Sedikit Pun Saya Pikir Memang Amplitude Itu Akan Kurang Lebih Terpengaruh Oleh Kole Bagaimana Dengan Water Saya Di Slide Terakhir Ini Saya Membuat Ini Kami Pernah Juga Running Versi Intinya Gini Pak Kalau Bright Spot Itu Anda Lihat Di bawah Gas Water Contact Yang Sudah Diketahui Itu Kita Harus Warning Apakah Ini Benar Itu Kita Harus Studi Lebih Dalam Jangan Langsung Bore Memang Kadang-kadang Karena Kita Bersemangat Untuk Eksplorasi Kita Akan Membuat Model Geologi Ini Beda Ini Dan Sebagainya Tapi Geo VCCC Itu Sudah Dibawa Gas Water Contact Atau Oil Water Connect Itu Langsung Harus Warning Harus Studi Lebih Dalam Karena Disini Saya Menyatakan Lateral Variation Of Seismic Tuning Jadi Kalau Kita Bicara Mengenai Reflection Sebagai Fungsi Offset Kita Tahu Bahwa Semakin Besar Offset Kita Maka Jarak Atau Ketebalan Temporer Antara Top Dan Base Itu Makin Tipis Jadi Dari Near Itu Dia Mungkin Tebal Tapi Begitu Ke Far Dia Akan Tipis Jadi Amplitudenya Itu Akan Terkena Tuning Di Far Jadi Far Offset Akan Sangat Rawan Dengan Tuning Nah Nah Yang Harus Kita Hati Hati Ada Kemungkinan Salah Satu Kemungkinan Saya Tidak Bilang Ini Benar Bahwa Memang Tuning Di Far Offset Ini Yang Berpengaruh Membuat Dia Bright Jadi Begitu Kita Hitung Gradiennya Katakanlah Misalnya Dia Mengindikasikan Adanya Gas Misalnya Tapi Memang Harus Hati-hati Apalagi Kalau Dari Pengalaman Dari Data Lapangan Kita Tahu Sudah Di bawah Kontak Itu Harus Hati-hati Jadi Ada Banyak Penyebabnya Menurut saya Saya Tidak Bisa Simpulkan Karena Memang Saya Tidak Punya Informasi Ketebalan Dari Sisi Reservoir Kemudian Hal-hal Yang Lain Jadi Yang Pasti Kalau Kalau Pengalaman Dikal Tim Itu Begitu Ada Kole Itu Kencang Jadi Dia Ada Sedikit Dalam Selang Seling Dengan Cain Sangat Sangat Berpengaruh Jadi Memang Idealnya Kita Melakukan Modeling Yang Lebih Akurat Kalau Saya Biasanya Modeling Tidak Hanya Sekedar Di Lock Karena Modeling Itu Dilakukan Seolah-olah Far Offset Dengan Near Offset Temporal Tickness Sama Padahal Realitinya Tidak Jadi Dia Berbeda Jadi Saya Biasanya Sering Kali Melakukan Retracing Ada Satu Field Dimana Kami Menemukan Pembalikan Amplitude Di Top Carbonat Itu Bingung Juga Saya Walaupun Sudah Dicek Datanya Kelihatannya Bagus Ternyata Setelah Analisis Yang Cukup Mendalam Mungkin Hipotesa Saya Refleksi Dari Base Itu Muncul Lebih Dulu Dari Top Sehingga Terjadi Pembalikan Amplitude Sehingga Kita Melihat Seolah-olah Top Carbonat Agak Aneh Dari Plus Menjadi Negatif Kalau Itu Terjadi Kemungkinan Salah Satu Kemungkinan Adalah Refleksi Dari Base Yang Muncul Duluan Itu Harus Sati-hati Kita Harus Memilah Data Yang mana Yang Mau Kita Gunakan Seperti Contoh Yang Saya Tampilkan Tadi Jadi Menurut saya Modeling Itu Seringkali Sangat Dibutuhkan Jadi Kelihatannya Remeh Tapi Cukup Menunjang Baik Terima kasih Semoga Pak Irsad Atau Mas Irsad Menyimak Ada Banyak Insight Dari Bu Putri Dan Pak Leo Mengenai Due Diligence Atau Visibility Sebelum Menarik Kesimpulan Bahwa Apa Namanya FVO Kelas Yang Ada Di Tempat Kita Adalah FVO Kelas Tertentu Begitu Bu Putri Dan Pak Leo Satu lagi Yang tadi Pak Leo Sudah bilang Seismic Tuning Itu Bisa dilakukan Di Modeling Jadi Waktu Di Modeling Itu Yang Pak Leo Dibilang Salah satu Kan Import Modeling Kita Bisa Menganalisa Namanya Tuning Analisis Jadi Dengan Sesismic Tuning Kita Menganalisa Tuning Analisis Jadi Kita Tahu Bahwa Yang kita Diling Itu Apa Kira-kira Kita Expect Reservornya Seberapa Kalau Reservornya Memang Tipis Dan Itu Bisa Kemungkinan Adalah Tuning Jadi Salah Satu Due Diligen Tadi Kata Mas Adi Seperti Itu Itu Tambahan Dari Saya Terima Kasih Jadi Munculnya Anomali Tersebut Tidak Tiba-tiba Dan Memang tugas Kita Sebagai Scientist Untuk Mencari Tahu Apa Yang Menyebabkannya Kalau Faktor-faktornya Tadi Sudah Dijelaskan Jadi Mudah-mudahan Menjawab Kalau Tidak Kita Bergabung Saya Ajak Untuk Bergabung Untuk Kita Diskusi Offline Begitu Banyak Hal Yang Harus Kita Bahas Kemudian Ada Apresiasi Dari Pak Frank Ya Pak Frank Bilang Katanya Pak Leo Harus Dikasih Waktu Lebih Banyak Karena Memang Jarang Sekali Pak Leo Untuk Kampil Di Media Seperti Ini Saya Setuju Mudah-mudahan Saya Memberikan Waktu Yang Lebih Banyak Untuk Paleo Salam Selamat Selamat Lama Ini Dari Pak Trisakti Menyampaikan Aspirasi Yang Sama Bahwa Kehadiran Paleo Dan Ibu Putri Sangat Ditunggu Nanti Untuk Baik Saat Ini Kedepannya Pak Frank Ini Bertanya Ada Tiga Hal Yang Ditanyakan Oleh Pak Frank Mungkin Waktu Saya Masih Masih Oke Silahkan Dijawab Ibu Putri Dan Pak Leo Pertanyaan Pertama Kira-kira Apa saja Kegagalan Yang Sering Dihadapi Para Praktisi Sehingga Kita Sering Mendengar Istilah Prophysic Approach Tidak Bekerja Di Area Kita Atau Doesn't Doesn't Really Work In Our Area Padahal Contrast Property Yang Kita Tengarai Di Data Sumur Terlihat Cukup Membedakan Batuan Atau Litologi Atau Fluida Yang Mungkin Bisa Kita Bedakan Jadi Saya Ulangi Lagi Kira-kira Kegagalan Apa Yang Dihadapi Oleh Para Praktisi Yang Sering Melakukan Rock Fisic Analisis Tetapi Kemudian Mereka Menyatakan Bahwa Rock Fisic Doesn't Work Di Areanya Begitu Padahal Dari Datanya Terlihat Bisa Membedakan Ritologi Atau Fluida Kira-kira Pertanyaannya Mudah-mudahan Bisa Ditangkap Silahkan Ibu Putri Atau Pak Leo Bisa Membahasnya Ibu Putri Dalam Pekerjaan Kita Setelah Petrofisik Kerofisik Itu Salah Satu Yang Kita Lakukan Setelah Kerofisik Adalah Melakukan Cross Plot Analisis Cross Plot Analisis Ini Dilakukan Dalam Dua Resolusi Yang Pertama Lock Resolution Yang Kedua Seismic Resolution Lock Resolution Ini Detail Resolusi Tinggi Sehingga Biasanya Hasilnya Memuaskan Jadi Misalnya Kita Melakukan Tes Poligon Jadi Kita Buat Biasanya Itu Bekerja Sempurna Karena Resolusinya Lock Tetapi Yang Harus Diperhatikan Bahwa Kalau Kita Menggunakan Data Seismic Lock Ini Harus Di Display Di Dalam Resolution Resolution Resolusi Lock Yang Tadinya Tajam Menjadi Turun Katakanlah Dua Sen Tidak Terlihat Sebagai Dua Sen Atau Mungkin Kalau Kita Mencoba Menerapkan Polygon Yang Sama Sen Kita Hilang Atau Fluida Kita Hilang Jadi Ini Ketokan Dalam Body Capture Analisis Atau Body Capture Exercise Jadi Idealnya Menurut saya Yang Baiknya Adalah Kita Lakukan Cross Plot Analisis Dalam Resolusi Sesmik Jadi Kita Bawa Ke Realiti Bawa Resolusi Kita Lock Kita Serendah Kalau Kita Ambil Dari Sesmik Ini Nanti Diuji Coba Kalau Biasanya Yang Bisa Dilihat Lebih Sedikit Daripada Yang Bisa Kita Ambil Lagi Lock Resolusi Kalau Di Lock Ini Sudah Berhasil Kita Coba Disini Proses Yang Berikutnya Yang Di Bawanya Yang Synthetic Seismik Kemudian Kita Inversi Kemudian Kita Bisa Lihat Apakah Memang Kita Bisa Capture Kalaupun Memang Tidak Terlihat Itu Ada Hal Yang Harus Kita Lihat Jadi Saya Nggak Bisa Kasih Gambaran Kalau Mungkin Nggak Lihat Case Jadi Intinya Bisa Kita Analisis Tapi Memang Ada Hal-hal Yang Harus Kita Perhatikan Sebelum Kita Lakukan Inversion Dan Sebagainya Ibu Putri Ada Tambahan Kalau Dari Pengalaman Saya Untuk Penjawab Pertanyaannya Pak Frank Nomor Satu Nomor Satu Biasanya Itu Karena Pertama Saya Tidak Ada Kalibrasi Jadi Kalibrasi Data Itu Sangat Penting Menurut Saya Tanah Kalibrasi Dan Rock Fisic Itu Sebenarnya Tidak Bisa Stand Alone Jadi Rock Fisic Itu Harus Dikombain Dengan Beberapa QC Tools Contohnya Yang Tadi Saya Bilang Salah Satunya Kalibrasi Jadi Apa Namanya Yang Tadi Saya Bilang Kadang-kadang Kita Bisa Dapat False Bright Jadi Kita Harus Dan Kebanyakan Juga Karena Contohnya Gak usah Jauh-jauh Kampen itu Biasanya Kalau Mau Akusisi Akusisi Lock Warren Lock Itu Dia Tidak Akusisi Share Wave Jadi Biasanya Yang diakusisi Tidak Mau Combo Tapi Cuma VP Doang Kita Pengen Oh Kayaknya Ada IVO Respon Di Sini Lihat Dari Saya Sini Kemudian Kita Oke Kita Buat Aja VS Nah Itu Link Linknya Panjang Kebawah 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 Yang saya Tadi Kasih Lihat Itu Salah Satu Kegagalan Yang Bisa Jadi False Bright Spot Yang Tadi Saya Jelaskan Sebelumnya Itu Pak Frank Dari Pengalaman Kui Pertanyaan Pertama Terima Baik Terima Terima Kita 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 On Ke Pertanyaan Kedua Tapi Pertanyaan Pertama Saya Kira Mungkin Bisa Saya Sum up Bahwa Kita Punya Workflow Kadang-kadang Kegagalan Yang Sering Terjadi Yang Saya Amati Selama Ini Adalah Kita Jump to Conclusion Tidak Runut Workflow Workflow Yang Disampaikan Oleh Pak Leo Adalah Melakukan Workflow Dari Well Domain Ke Seismic Domain Yang Sering Kita Miss Padahal Kita Punya Keterbatasan Di Seismic Domain Workflow Yang Disampaikan Oleh Bu Putri Adalah Kalibrasi Baik Itu Seismic Ke Sumur Maupun Sumur Ke Sumur Maupun Antar Elastic Property Jadi Workflow Yang Harus Dilakukan Seringkali Gagal Karena Kita Tidak Runut Dalam Melakukan Studi Begitu Mungkin Itu Cukup Men-samerikan Apa yang Disampaikan Oleh Bu Putri Dan Pak Leo Baik Pertanyaan Kedua Masih Dari Pak Frank Pak Frank Nanti Kalau ada Tanggapan Karena Keterbatasan Waktu Kami Tunggu Di Diskusi Offline Rock Fisik Pertanyaan Kedua Dari Pak Frank Apakah Ada Perbedaan Pendekatan Rock Fisik Untuk Prospecting Hidrokarbon Dalam Stage yang Berbeda Misalnya Pendekatan Untuk Eksplorasi Berbeda Pendekatan Development Berbeda Pendekatan Production Dan Beyond Berbeda Begitu Jadi Kira-kira Perbedaan Kuncinya Ada Dimana Mungkin Itu Maksud Pak Frank Silahkan Ibu Putri Dan Pak Leo Silahkan Pak Silahkan Kalau Menurut saya Metodenya Mungkin Sama Pak Cuma Yang Berbeda Data Input Karena Data Eksplorasi Kan Kita Belum Punya Sumur Jadi Mau Enggak Kita Pakai Sumur Tetangga Mudah-mudahan Cocok Juga Dan Sebagainya Jadi Kalau Tetangganya Cuma 5 Kilo Mungkin Masih Oke Terima Tentang 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 Nah Kemudian Setelah Kita Mengembangkan Kita Mulai Dapat Data Tambahan Lebih Banyak Semakin Macer Lapangan Kita Berarti Data Kita Makin Banyak Jadi Kalau Metode Saya Pikir Sama Cuma Masukkannya Yang Berbeda Antara Tahapan Ini Itu Silahkan Bu Putri Terima kasih Setuju Dengan Pak Leo Tahapannya Berbeda Jadi Workflownya Berbeda Yang pertama Eksplorasi Kita Memakai Data Apa Adanya Tetangga Tetangga Tetapi Dengan Catatan Masih Dalam Depositional Environment Yang Sama Fasis Yang Sama Karena Kalau Berbeda Itu Sama Kita Kiling Kiling Yourself Seperti Itu Kemudian Kalau Pendekatan Di Development Biasanya Kita Memakai Turunannya Rock Fisik Jadi Kayak Lambda Rho Muro Kita Kita Pakai Untuk Menentukan Di mana Hotspot Kita Di Daerah Tersebut Jadi Itu Yang Tadi Pak Leo Bilang Dari Cross Elastic Properties Kita Korelasi Dengan Seismik Kemudian Kita Upscaling Biasanya Kalau Saya Suka Upscaling Bloknya Ke Seismik Resolusi Seperti Itu Kira-kira Seperti Itu Pak Frank Baik Terima kasih Jadi Jumlah volume Data yang kita pakai Berbeda Kemudian Mungkin Yang Saya Akan Angkat Juga Adalah Uncertainty Analisis Dan Skenario Analisis Di Production Dan Di Exploration Level Berbeda Kita Akan Lebih Banyak Memainkan Skenario Analisis Di Explorasi Ya Pak Leo Karena Kita Tidak Punya Data Jadi Mungkin Itu Implikasi Di Workflow Tidak Persis Sama Sekali Tapi Mungkin Seperti Yang Disampaikan Pak Leo Basicnya Adalah Sama Sekali Lagi Jika Ada Tanggapan Bisa Kita Diskusikan Offline Kemudian Kita Maju Ke Pertanyaan Pak Frank Bagaimana Dengan Penggabungan Multi Attribute Approach Dengan Rock Physics Analisis Jadi Apakah Digabungkan Langsung Atau Menggunakan Some Stochastic Workflow Jadi Kurang Lebih Saya ulangi Bagaimana Caranya Menggabungkan Multi Attribute Approach Dengan Hasil Analisis Rock Physics Apakah Bisa Digabungkan Langsung Atau Menggunakan Some Stochastic Approach Silahkan Bu Putri Saya Belum Banyak Pengalaman Ini Soal Yang Stochastic Sama Itu Karena Di Kantor Hanya Kita Pakai Geostatistic Analisis Baik Silahkan Pak Lio Jadi Ini Mungkin Maksudnya Multi Attribute Jadi Biasanya Memang Dalam Pekerjaan Reservoir Characterization Salah Satu Penggunaan Menurunkan Log Itu Dari Kombinasi Dari Beberapa Atribut Yaitu Lajim Kalau Saya Lihat So far Oke Cuma Memang Kalau Saya Sendiri Pribadi Melihat Harus Hati-hati Karena Rock Physics Itu Kita Layer Property Jadi Waktu Kita Lakukan Rock Physics Analisis Kita Lihat Layernya Tidak Hanya Di top And base Tapi Di Layernya Atribut Sesmik Itu Diturunkan Dari Sesmik Yang Kita Sebut Sebagai Interface Property Jadi Dia Hanya Mengamati Di top And base Atau Batas Antara Layer Antara Batuan Jadi Memang Dari Sisi Karakter Berbeda Berbeda Jadi Memang Saya Sesering Tidak Terlalu Suka Untuk Melakukan Multi Atribute Analisis Saya Lebih Suka Langsung Ke Seismic Inversi Karena Fisikanya Jelas Artinya Teorinya Jelas Saya Pikir Untuk Metode Stokastik Itu Oke Tapi Memang Harus Hati-hati Juga Karena Kita Tidak Bisa Menghasilkan Log Yang Sedetail Seperti Log Log Resolution Jadi Kalau Kita Pakai Data Sesmik Paling-paling Kalau Rule of Time Kami Dulu Biasanya Kita Hanya Meningkatkan Sampai Setengahnya Sesmik Resolution Jadi Kalau Misalnya Resolusi Kami Kita 2 Millisecond Sampling Interval Untuk Stokastik Inversion Itu Biasanya Kami Hanya Sampai 1 Millisecond Karena Di bawah Sudah Uncertainnya Besar Karena Seismik Itu Kan Noise Jadi Agak Riskan Kalau Kita Bawa Sampai Resolusi Setinggi Tingginya Memang Untuk Dari Sisi Komputasi Pun Dia Akan Makan Waktu Lebih Lama Jadi Memang Rule of Time Kami Istilahnya Hanya Sampai 1 Millisecond Kadang-kadang Ada Klien Yang Minta Lebih Kecil Lagi Setengah Millisecond Cuma Kita Kasih Sampai Interval Yang Ada Jadi Realistis Terima Kasih Bapak Ibu Atas Pertanyaannya Saya Kira Tidak Ada Lagi Pertanyaan Kalaupun Ada Nanti Mungkin Kita Bisa Bahas Di Waktu Yang Lain Karena Ini Tidak One Off Begitu Ijinkan Saya Untuk Menutup Diskusi Teknis Kita Dengan Beberapa Key Highlight Terutama Untuk Praktisi Riset Muda Dan Mahasiswa Bahwa Problem Reservoir Kita Semakin Sulit Pemahaman Fundamental Seperti Rock Fisik Akan Membantu Kita Melakukan Karakterisasi Dan Identifikasi Reservoir Yang Semakin Sulit Tadi Akan Lebih Baik Membantu Pemerintah Untuk Menidentifikasinya Kemudian Kembali Ke Basic Science Seperti Rock Fisik Membuat Kita Selalu Berpikir Kritis Mempertanyakan Teori Dan Seterusnya Dimanapun Kita Bekerja Selanjutnya Highlight Yang Kerja Kuantitatif Yang Dijabarkan Oleh Ibu Putri Dan Pak Leo Bukan Presisi Selalu Ada Unsertainty Dan Unsertainty Itu Harus Kita Kemukakan Jadi Ada Terutama Untuk Perisat Muda Dan Mahasiswa Yang Ingin Mendalami Rock Fisik Ada Dua Arah Studi Dalam Disiplin Rock Fisik Yang Satu Pengembangan Teori Teori Rock Fisik Yang Sudah Dijabarkan Oleh Ibu Putri Tadi Untuk Reservoir Reservoir Yang Semakin Beragam Yang Kedua Pengembangan Aplikasi Digital Machine Learning Kemudian Programming Dan Seterusnya Untuk Optimalisasi Workflow Rock Fisik Yang Sudah Dijabarkan Di Presentasi Pak Leo Tadi Ada Dua cabang Itu Yang Menjadi Kunci Pengembangan Rock Fisik Kedepan Yang Bisa Adik-adik Mahasiswa Untuk Kembangkan Atau Preset Kembangkan Terima kasih Waktunya Pak Leo Dan Ibu Putri Mudah-mudahan Semua Bermanfaat Diskusi Kita Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kemudian Ada Kelebihan Waktu Dan Seterusnya Saya Kembalikan Ke Ibu Lady Silahkan Ibu Lady Terima kasih Pak Adi Yang sudah Membantu Acara Diskusi Webinar Pada Hari Ini Dan Juga Para Pemateri Yaitu Bapak Leonard Dan Ibu Putri Wiseman Dengan Materinya Yang sangat Menarik Dan Penyampaian Yang Sangat Luar Biasa Semoga Bapak Ibu Peserta Webinar Hari Ini Bisa Terjawab Apa Yang Menjadi Pertanyaannya Ya Baik Tidak Terasa Sudah Lebih Dari Dua Jam Kita Berlangsung Bapak Ibu Dengan Antusias Webinar Ini Berjalan Dan Saatnya Kita Mungkin Sesi Foto Karena Tadi Banyak Request Dan Tangan Dengan Pak Leonard Dan Ibu Untuk Bapak Ibu Bisa Menyalakan Videonya Dan Tim Hagi Untuk Mencapture Fotonya Sudah Bisa Dimulai Ini Saya Cek Terlebih Dahulu Bapak Ibu Kita Masih Kita Tunggu Untuk Menyalakan Videonya Sudah Banyak Yang Menyalakan Mari Boleh Dibantu Untuk Tim Hagi Kita Capture Di Slide Yang Pertama Sudah Selanjutnya Untuk Yang Kedua Selanjutnya Pasang Dengan Wajah Senyum Bapak Ibu Oke Untuk Selanjutnya Ini Ada Berapa Slide Karena Alhamdulillah Hari ini Sangat Ramai Sekali Untuk Peserta Yang Hadir Oke Tidak Tidak Cukup Bapak Ibu Sudah Terima Kasih Atas Antusiasnya Pada Hari Ini Dan Juga Sebelum Kita Menutup Acara Pada Pagi Hari Ini Kami Tidak Bosan Bosannya Mengingatkan Kembali Kepada Bapak Ibu Yang Sudah Menghadiri Webinar Hari Hari Ini Jangan Lupa Untuk Mengisi Absen Pada Webinar Hari Ini Dan Juga Kami Mengingatkan Untuk Bapak Ibu Yang Belum Tergabung Dalam Member Hagi Silahkan Untuk Mengunjungi Website Member Hagi Di www.member.hagi.org.id Juga Bapak Ibu Yang Sudah Menjadi Anggota Namun Belum Mengupdate Silahkan Diupdate Keanggotanya Karena Dengan Menjadi Membership Hagi Banyak Keuntungan Ataupun Fitur Perintegrasi Yang Dapat Bapak Ibu Akses Di Website Hagi Seperti Jurnal Hagi Hagi Akademi Yaitu Salah Satu Sarana Yang Disediakan Hagi Bagi Rekan Rekan Yang Geofisika Untuk Mendalami Di Bidangnya Masing-masing Juga Terkait Informasi Fit Hagi Maupun Join Convention Yang Akan Berlangsung Ada Podcast Hagi Dan E-book Hagi Dan Kami Juga Mengingatkan Sampai Bertemu Di Season Atau Webinar Hagi Berikutnya Juga Di Sesi IROX Hagi Semoga Ada Tindak Lanjutnya Lagi Bapak Ibu Seperti Insight Yang Telah Diberikan Akhir Kata Dari Saya Selaku MC Webinar Hari Ini Memohon Maaf Yang Sebesar Apabila Dalam Tutur Kata Saya Kurang Berkenan Di Hati Bapak Ibu Webinar Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Thank you Thank you Bye Sama 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 Pak Moharam Sampai Ketemu Di Temudarat Pak Harus Ijin Ijin Lift Dulu Thank you Ijin Lift Terima Sama 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 Bye 15 Sama Sama Mohammed Dhavir Sama 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 Terima kasih.